Tales of Herding God Season 24 Bab 231, Membunuh Biksu Fajra tak terkalahkan Sinar Buddha bersinar cemerlang dari Biksu Banci, dan otot-ototnya bengkak, menjadi 12 meter. Staff Biksu 9 cincin juga menjadi lebih besar seperti matahari besar di belakang kepala seorang Buddha besar. Ini adalah Fajra Unbeatable Technique of Buddhism, semacam teknik yang keahliannya adalah seni surgawi dari tubuh jasmani. Ada banyak jenis teknik dalam agama Buddha. Keahlian beberapa dari mereka adalah kerangka pikiran, sehingga mereka mengolah mantra dan seni surgawi, sementara yang lain dikenal karena kebijaksanaan mereka dan mengolah keterampilan pisau dan pedang, ada juga yang dari sekolah teknik pertempuran, yang keahliannya adalah seni surgawi dari tubuh jasmani. Meskipun teknik Fajra Unbeatable mengambil jalur teknik pertempuran, itu berbeda dari yang lain. Beberapa mantra dicampur ke dalam teknik ini. Namun, tidak seperti perpaduan teknik dan mantra pertempuran kancelir basan, mantra teknik Fajra Unbeatable tersembunyi di staff biksu atau tasbih. Melalui kultivasi sehari-hari dengan staff beku dan tasbih, para beku akan mengucapkan mantra Buddha tanpa henti, memurnikan pikiran jahat mereka menjadi tasbih dan seni surgawi dalam tulisan suci Buddha menjadi staff beku. Ketika tiba saatnya untuk berperang, mereka bisa melepaskan pikiran jahat dalam tasbih mereka, berubah menjadi kuda-kuda perang yang jahat, sementara mantra di staff biksu adalah metode untuk menangkap musuh yang lengah dengan serangan mendadak. Kinmu telah mengalami poin kuat teknik Fajra Unbeatable sebelumnya. Teknik ini akan membuat tubuh seseorang lebih tahan lama setelah mengeksekusi tubuh Fajra Yaksa, sejauh orang itu bisa menerima pukulan dari Junior Protector Sword. Selain itu, kekuatan biksu itu akan menjadi sangat keterlaluan sehingga ia bisa mendorong kapal harta Kinmu ke bawah. Kinmu mengeksekusi overload body 3 elixir teknik, dan tubuhnya bergetar. Sinar cahaya keemasan jatuh dari langit dan menuangkan ke dalam dirinya, mengubah tubuh jasmaninya menjadi dewa emas. Cakar, bulu, dan kepala harimau tumbuh dari tubuhnya sementara dia menginjak naga kembar dan memegang kapak perang perunggu yang dibentuk dari ki emas, yang seperti kapak besar. Seekor ular emas tergantung di telinga kiri Kinmu dan mendesis saat menerima dan mengirim ki emas. Apa yang telah dia lakukan adalah teknik Venus Sovereign Gold Markis, dewa yang berubah menjadi bentuk Venus Sovereign untuk mengendalikan semua ki emas yang ada. Ada banyak rahasia yang tersembunyi di alam lima elemen, dan Kinmu awalnya memiliki prestasi yang sangat tinggi di dalamnya. Dengan bimbingan Eternal Peace Imperial Preceptor, menumbukan transformasi dewa dari Five Great Star Sovereign setelah memungkinkannya untuk melampaui praktisi kuat lainnya dari Five Elements Realm dengan cepat. Sungguh, mantra iblis. Biksu Banci melihat tubuhnya berubah dan mencibir. Sembilan cincin tongkat biarawannya menari tertiup angin dan membengkak ke atas sebelum tiba-tiba hancur seperti palu besar dengan sembilan cincin emas. Saat kapak tempur perunggu Kinmu berbentrokan dengan staf Biksu sembilan cincin, kekuatan yang menakutkan meledak dari mereka berdua. Kinmu bergerak berulang kali dari getaran, dan naga kembar di bawah kakinya terbang keluar untuk memanjat ke tubuh Biksu Banci, berseteru dengan kakinya. Pada saat yang sama, cincin emas dari staf Biksu sembilan cincin terbang satu demi satu dan menabrak kepala Kinmu, menyebabkan percikan terbang ke segala arah. Kinmu akhirnya jatuh kembali jauh. Biksu Banci adalah dari alam enam arah, dan dia adalah seorang praktisi seni surgawi dengan banyak trik di lengan bajunya. Dengan menginjak-injak, kedua naga emas hancur berkeping-keping. Begitu dia meraih tongkat Biksu dan melompat kembali ke udara, sembilan cincin emas menghantam kembali ke tongkatnya saat dia berada di udara. Ledakan! Biksu Banci menghancurkan staf Biksunya ke bawah kekinmu. Kakinya berada di tanah, tetapi dia tidak bisa menghentikan dirinya untuk meluncur mundur, membajak lubang yang dalam di tanah. Kapak perang perunggu di tangannya juga hancur berkeping-keping. Biksu Banci bergegas mendekat dengan kecepatan sangat cepat dan berada di depannya dalam beberapa langkah. Staf Biksunya menyapu ke depan, dan ledakan keras lainnya terdengar saat dia menghancurkan kinmu berulang kali sampai yang lain tidak bisa mendapatkan pijakan yang stabil dan terbang mundur. Staf Biksu itu bersenandung sementara sembilan cincin emas berdenting saat mereka menabrak dada kinmu, melemparkannya ratusan meter jauhnya dan menghancurkan bagian dari hutan. Gunung Merumudra, tut. Biksu Banci naik ke langit dan mulai melantunkan mantra saat dia memukul kinmu dengan telapak tangan. Tanah bergetar, dan pohon-pohon runtuh, mengungkapkan jejak tangan yang seukuran tiga ares, tertanam dalam ke tanah. Sementara itu, penampakan Gunung Meru terwujud di atas cetakan tangan ini, dengan simbol-simbol teks Buddha yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sana. Amitabha, iblis dari jalan iblis akhirnya telah dieksekusi, karena pencapaian sale dari biarawan kecil ini. Biksu Banci mendarat di tanah memegang tongkat Biksu dengan satu tangan sementara yang lain berada di depan dadanya. Berdiri di luar sidik jari, dia memberi hormat. Biksu kecil bukanlah orang yang gemar membunuh dan menunjukkan cara yang begitu cepat hari ini hanya untuk menyingkirkan kejahatan dari dunia ini. Tidak ada pilihan lain. Biksu kecil akan membacakan paragraf dari kitab suci kelahiran kembali di tanah suci. Mengirim jiwa terkutuk dari guru sesat ke surga, untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Tepat ketika dia akan mengucapkan mantra, dia merasakan rambutnya berdiri dan segera melompat pergi. Tanah membelah, dan paku-paku emas ki bangkit dari tanah, dengan panik menusuk ke udara. Staff biksu dari biksu banci menabrak, dan sembilan cincin menyapu ke segala arah, menghancurkan duri ki emas. Dia kemudian melihat penampakan gunung meru runtuh ketika ki emas berkumpul untuk membentuk lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka kemudian berkumpul menjadi satu yang panjangnya puluhan meter dan menusuk ke dada biksu banci dengan sebuah ding. Biarawan itu merasa sakit ketika dadanya ditusuk oleh cahaya pedang itu. Dia tiba-tiba berteriak keras, dan suara Buddha datang dari tasbih di lehernya. Krone Buddha mengalir keluar dari getaran, dan tulisan suci seperti lingkaran yang menutupi cahaya pedang itu, lapisan demi lapisan. Sewaktu tulisan suci terus berputar, mereka akhirnya menghentikan pedangnya. Pada saat ini, cahaya tiba-tiba melintas di depan biksu banci, dan gelombang besar mengalir ke langit di depannya. Sebelum itu, Kinmu berubah menjadi tubuh ular berambut merah dari watermarkis Mercury Soverein, yang memegang Trisula di tangannya. Trisula menikam ke arah biksu banci, dan ombak besar bergegas, berubah menjadi mudra besar yang datang menekan lawan. Biksu banci berteriak keras, dan sinar Buddha-nya bersinar cemerlang. Dia mengangkat tangannya untuk memblokir, tetapi menemukan bahwa kekuatan tak terbatas menguasai dirinya, memukulnya dengan kejam. Trisula mencapai dadanya dan berubah menjadi naga berkepala tiga yang melonjak ke depan sambil menekan ke tubuhnya. Dia mendengar ledakan keras saat itu dan semburan itu membantingnya ke tanah, menciptakan lubang besar di sekitarnya. Gelombang menyebar, dan biksu banci segera berdiri. Di wajahnya adalah monster bertubuh manusia berkepala lembu yang berlari ke arahnya sambil menginjak dua naga api. Jantung alis monster ini terbuka, mengungkapkan mata bantengnya, dan seberkas sinar datang dengan kecepatan kilat. Biksu banci mengangkat tangannya untuk mempertahankan lehernya dan merasakan sakit yang membakar di telapak tangannya. Dua jarinya telah terputus. Kepanikan mulai timbul di dalam hatinya. Dia menggenggam tongkat Biksu sembilan cincin dengan tangan dan menggunakannya seperti palu. Kepala staf membengkak, menjadi lebih besar dan lebih besar. Staf itu kemudian seperti puncak gunung yang menabrak ke depan, sementara tangannya yang lain membuat mudra yang menabrak ke depan. Kinmu berubah menjadi bentuk Mars Soverein dan memberikan teriakan marah. Kekuatannya tidak terbatas, dan labu botol api muncul di belakang punggungnya. Ketika dia membawa botol api labu ini ke pelukannya, nyala api yang benar memuntahkan dari dalamnya, dan nyala api menghamuskan staf biarawan sembilan cincin merah menyala. Emas cair mengalir keluar darinya terus-menerus. Biksu banci tercengang. Staf Biksu cincin sembilan adalah senjata roh yang telah dengan susah payah disempurnakan dan yang memiliki berkah Buddha. Namun itu tidak bisa bertahan melawan api sejati dari labu botol ini, dan jika itu meleleh, dia akan kehilangan senjata utama. Namun, sekarang bukan saatnya untuk memikirkannya, dia hanya bisa mengambil risiko senjata rohnya dihancurkan dan menguatkan dirinya untuk menghancurkan kinmu sampai mati. Bang! Labu botol api meledak dari serangan, dan dua naga api di bawah kaki kinmu juga hancur berkeping-keping. Biksu banci segera menindak lanjuti dengan gunung meru mudra, dan tubuh kinmu tiba-tiba bergetar. Sinar cahaya hijau jatuh dari langit, dan dia berubah menjadi bentuk kayu Markis Jupiter Soverein, yang memiliki kepala manusia, tubuh burung, dan kaki burung. Dengan dua sayap di punggungnya dan dua naga hijau di bawah kakinya, dia mengepakkan sayapnya dan naik ke langit untuk menghindari gunung meru mudra. Begitu dia datang ke langit di atas Biksu banci, cambuk willow di tangannya datang menamparkan Biksu banci. Saat beku itu mengangkat tangannya untuk bertahan melawan cambuk, dia merasa ada sesuatu yang salah. Cambuk ini sebenarnya sangat lembut dan melingkar di lengannya seperti ular hijau. Cambuk willow kemudian tiba-tiba tumbuh dan melilit seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, cambuk willow menjadi setebal tong air, berubah menjadi pohon willow yang melingkar di sekitar targetnya dengan erat. Pada saat yang sama, dua naga hijau di bawah kaki kinmu menyusut saat mereka berubah menjadi dua jalur ki hijau yang memasuki lubang hidung biarawan banci. Tiba di dunia ini dengan tangan kosong, meninggalkan dunia ini dengan tangan kosong. Enam indera, disegel. Biksu banci menyegel inderanya sehingga dua jejaki hijau tidak bisa masuk ke tubuhnya dan kemudian dimurnikan oleh sinar buddhanya. Tas bih di lehernya meledak satu demi satu, dan pikiran jahat keluar dari mereka, kembali ke tubuhnya. Kejahatan di Biksu banci meletus, dan dia berteriak. Tubuh jasadnya membengkak sekali lagi dan menghancurkan pohon willow menjadi potongan-potongan ketika dia memberikan raungan marah, ketika kakek buddha marah, bahkan surga harus memberi jalan. Setan, mati. Saat dia meneriakan itu, kinmu berubah lagi, berubah menjadi bentuk tubuh ular berkepala manusia sementara gerbang pengaruh surga muncul di belakangnya. Dengan dua pisau pemotongan babi di tangannya, dia langsung berlari ke arah musuhnya. Suara ledakan terdengar tanpa henti. Sinar dan percikan buddha meledak terus-menerus dari lingkungan Biksu banci, dan tidak ada satu goresan pun padanya yang disebabkan oleh pisau pemotongan babi. Kakek buddha memiliki tubuh facra, tidak ada yang bisa menembusnya. Biksu banci memiliki ekspresi jahat ketika staff biksu di tangannya menabrak dengan panik. Pisau kinmu bertabrakan dengan itu, dan ledakan besar terdengar, yang mendorong burung dan binatang buas di hutan di sekitar mereka untuk melarikan diri. Tiba-tiba, pisau di tangan kinmu pecah dan meledak, tidak mampu menahan kekuatan besar pertarungan keduanya. Pada saat yang sama, staff beku di tangan Biksu banci juga meledak. Mati! Biksu banci terus-menerus menjerit, dan tinjunya yang seberat gunung turun. Kinmu merauh marah, dan otot-ototnya melotot ketika listrik mengelilingi tubuhnya. Dia mengeksekusi tunder celap AIDS trikes, dan naga hijau itu melilit tubuhnya saat dia berselisih langsung dengan Biksu banci. Dua raksasa kecil bertukar pukulan berat di hutan ketika tiba-tiba Junior Protector SWAT terbang keluar dan menusuk ke matahari besar di belakang kepala Biksu banci dengan kecepatan kilat. Biksu banci tercengang dan segera mengangkat tangannya untuk membela diri. Pada saat ini, kinmu menekan seperti sinar matahari yang memurnikan jiwa yang di langit. Jiwa Biksu banci goyah sejenak, dan dia tidak berhasil memblokir cahaya pedang itu, memungkinkan Junior Protector SWAT untuk menembus matahari besar di belakang kepalanya. Teknik Fajra Unbitable-nya langsung hancur, dan tubuhnya mulai menyusut. Kinmu mengirim pukulan lagi ke arahnya, dan tulang-tulang di tubuh Mong Banci bergetar hebat saat dia mendengus dan mundur. Pukulan Kinmu menghujani seperti angin melolong dan hujan lebat, menyebabkan sakit bagi Biksu banci. Dia menjadi semakin ketakutan, lalu berbalik untuk berlari. Dengan beberapa pasang surut, dia sudah melarikan diri ke langit. Kinmu berhenti sejenak saat dia melihat ke langit. Kecepatan pelarian itu sangat cepat, dia berlari sejauh 6 mil hanya dalam waktu beberapa saat. Saat itulah dia berhenti sehingga lotus dapat mekar di bawah kakinya untuk mengangkat tubuhnya ketika dia berpikir, iblis ini sangat kuat karena dia memiliki terlalu banyak trik di lengan bajunya, tetapi kecepatannya tidak begitu cepat sehingga dia bisa-bisa menyusul saya. Saya masih bisa mengatur ulang diri saya sendiri. Saat dia memikirkan ini, ledakan keras terdengar, dan dia segera berbalik untuk melihat. Pada saat itu, dia tidak bisa menahan tertegun ketika dia melihat Kinmu menerobos udara seperti dia terbang. Kecepatannya sedemikian rupa sehingga biarawan itu bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Ledakan Tinjukinmu menamparkan wajah Biksu Banci, dan itu menyerah secara keseluruhan. Kekuatan Tempes of the Nine Dragons mengalir ke kepalanya dan meledak dengan keras. Di langit, cahaya darah disertai oleh 45 naga hijau yang melahirkan taring dan cakar bermerek. Di antara geraman mereka, mayat tanpa kepala jatuh dari langit. Biksu bodoh, aku bisa membiarkanmu berlari 10 mil lebih dulu. Bab 232, Panci Apotheker Oh, sangat menyakitkan. Kinmu turun dan sakit membakar memenuhi semua anggota tubuhnya, membuatnya menghisap udara dingin. Teknik Fajra Unbitable Sang Beku telah membuat tubuhnya tak tertandingi tahan lama, sampai-sampai bahkan senjata roh tidak bisa melukainya. Semua jenis seni surgawi juga tidak berguna melawannya, membuat pertarungan ini melelahkan tidak normal untuk Kinmu. Kekuatan serangan biksu banci juga mencengangkan, sehingga daging Kinmu meledak terbuka. Ini terutama terjadi karena Beku sembilan cincin yang hampir menghancurkan kepalanya. Untungnya, serangan biksu itu cukup mudah, jadi dia masih mati di bawah tangan Kinmu. Praktisi seni surgawi dari enam arah alam cukup kuat, saya tidak bisa meremehkan mereka. Kinmu menyentuh benjolan di kepalanya dan menghisap udara dingin. Dia mengeksekusi overload body 3 eliksir teknik untuk mengedarkan darah dan Kinya agar tidak membiarkan darahnya menggumpal. Dua tulang rusupnya patah, dan daging di punggungnya berantakan. Luka-luka ini mungkin berasal dari saat biksu banci menghancurkan gunung meru mudranya. Overload body 3 eliksir teknik memiliki efek yang sangat baik pada penyembuhan luka, tetapi masih tak tertandingi dengan pil semangat dan obat ajaib. Untungnya, cedera saat ini tidak berakibat fatal. Biarkan aku kembali ke desa dulu untuk menyembuhkan sebelum menemukan kera iblis. Kinmu menyambung kembali tulang rusuk yang patah dan membuang mayat biksu itu. Tidak ada aturan untuk mengubur mayat di grid ruins karena darah dari mayat akan menarik binatang buas yang akan melahapnya. Paling-paling, hanya tulang yang akan ditinggalkan. Sementara jika keberuntungan tidak menguntungkan orang mati, bahkan tulang-tulangnya mungkin tidak ditinggalkan. Kinmu kembali ke desa dan memetik beberapa herbal roh dari kebun herbal di luar desa. Dia memperbaiki dua tungku pil semangat, salah satunya digunakan untuk menyembuhkan luka eksternal, sementara yang lain luka dalam. Dia kemudian meminta air liur naga dari naga Kilin untuk menyelaraskan obat. Naga Kilin memperhatikan keadaannya yang dipukuli dan menatap dengan bingung, namun, dia tidak menyelidikinya. Naga Kilin berjongkok tanpa bergerak di pintu masuk desa dengan pose menjaga seperti yang dilakukannya di Imperial Cholege. Tapi Kinmu merasa bahwa dia mungkin hanya menjaga nama. Sebaliknya, dia justru bermalas-malasan, tidak bisa diganggu bahkan untuk bergerak. Raja Iblis Dutian tetap tak bergerak juga. Naga Kilin terlalu malas untuk bergerak, sementara dia diikat oleh Tunarungu. Kinmu pulih dengan nyaman. Ketika malam tiba, Tuli masih belum kembali. Sisa orang di desa juga tetap pergi. Hari berikutnya datang, dan kepala desa dan yang lainnya masih belum kembali juga. Paru-paru Kinmu masih sakit, jadi dia tidak bisa bernapas dengan berat, tetapi luka di tulang rusuk dan punggungnya sudah sembuh. Jika seseorang ingin paru-parunya yang terluka sembuh lebih cepat, yang terbaik adalah orang itu mengukus diri mereka sendiri, membiarkan gas obat memasuki paru-paru. Namun, tidak ada yang membantu saya menjaga api. Pemuda itu mengeksekusi overload body tree elixir teknik dan perlahan berjalan. Dia menghela nafas masuk dan keluar perlahan, agar paru-paru yang terluka sembuh sedikit lebih cepat. Tiba-tiba, dia memikirkan sebuah pertanyaan, setelah tahun baru, apakah saya akan berusia 15 atau 16 tahun? Usianya selalu menjadi perdebatan di antara orang-orang di desa. Kepala desa dan nenek telah berdebat beberapa kali tentang ini tetapi tidak menemukan solusi yang jelas. Nenek si telah memiliki mu dengan pakaian lampin selama musim semi, dan dia berusia 2 hingga 3 bulan saat itu. Dia percaya dia lahir sebelum tahun baru, sementara kepala desa percaya bahwa dia lahir setelah tahun baru. Jika dia dilahirkan sebelumnya, dia akan berusia 16 tahun. Jika setelah itu, dia masih berusia 15 tahun. Selama masing-masing dan setiap tahun baru, keduanya akan memperjuangkan masalah ini, dan dia pikir mereka akan bertarung kali ini juga. Saat dia memikirkannya, Kinmu mendengar dengung dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Dia melihat beberapa serangga berwarna emas terbang dari hutan di luar desa. Dia berkedip, dan serangga emas berdengung pergi, menghilang ke hutan. Lebih banyak serangga keluar kemudian dan berputar-putar di sekitar desa sebelum menghilang kembali ke hutan. Wanita dari kastil 3 keajaiban itu keajaiban itu telah tiba. Tatapan Kinmu berkedip. Wanita dari Tree Wonders Castle jauh lebih kuat dari Mong Ban Chi dan bisa mengendalikan kawanan serangga. Mereka berbisa dan telah disempurnakan olehnya sampai mereka seperti baja, mampu menggigit bersih melalui senjata roh. Wanita itu bisa mengendalikan ribuan dari mereka. Dengan jumlah seperti itu, Kinmu pasti tidak akan bisa melawan mereka semua jika mereka menuangkannya sekaligus. Dia akan dimakan dengan bersih dalam sekejap. Daripada membiarkan dia membantai jalan ke desa, kenapa aku tidak menyelesaikannya di luar. Kinmu melihat sekeliling dan datang ke toko ramuan apoteker. Dia dengan hati-hati mengeluarkan pot yang rusak dengan beberapa kalah jengking di dalamnya melambaikan penjepit satu sama lain. Duri di ekor mereka menyapu ke depan saat mereka memperebutkan pil semangat yang telah diberikan Kinmu sebelumnya. Dia membawa pot yang pecah keluar dari desa, dan naga kilin meliriknya sebelum bertanya dengan suara rendah, Tuan Kultus, apa yang akan kamu lakukan? Pertarungan, kata Kinmu tanpa ampun. Berjuang lagi, kata naga kilin dengan tidak tertarik. Jangan kembali dengan cedera di mana-mana saat ini. Kinmu membawa pot ke tepi sungai sementara beberapa serangga terus mengikutinya, bersembunyi di antara semak-semak dan dedaunan. Kinmu berhenti dan menunggu sebentar. Dia melihat jumlah serangga yang tumbuh di sekitarnya ketika mereka berbaring di permukaan sungai. Itu seperti lapisan emas yang menutupi itu. Serangga memikat ikan besar di sungai Surging, dan beberapa dari mereka melompat keluar dari air, ingin memakan mangsa yang bersinar. Namun, ketika ikan besar melompat ke udara dan membuka mulut besar mereka dengan jahat, serangga mulai berkicau dengan aneh dan menjadi tiga meter panjangnya. Mereka kemudian menerkam tubuh ikan besar itu dan mulai menggerogoti mereka. Segera, hanya tulang yang tersisa, yang jatuh kembali ke air. Sudut kelopak mata Kinmu berkedut. Monster ikan di Surging River sangat kuat, kekuatannya sebanding dengan para praktisi seni bela diri Spirit Embryo Realm dan Five Elements Realm. Namun, di depan serangga berbisa yang diangkat oleh wanita dari Three Wonders Castle, mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Master kultus setan surgawi. Sebuah suara datang dari hilir, dan Kinmu melihat ke arah sumbernya. Dia melihat wanita dari Three Wonders Castle melangkah di atas kawanan serangga berwarna emas yang terbang dari hilir sungai Surging. Dia tidak bisa terbang, tetapi serangga bisa. Mereka mengelilinginya dalam jumlah yang tak terhitung, dan ada juga serangga betina berwarna emas yang ukurannya jauh lebih besar daripada serangga berbisa lainnya. Wanita itu berdiri di belakang serangga betina ini. Kinmu tersenyum manis dan bertanya, bagaimana saya bisa memanggil kakak perempuan? Kiyu Yue berjarak beberapa ratus meter dari Kinmu ketika dia menghentikan gerombolan serangganya untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Guru Pemuja Iblis Surgawi memiliki posisi yang begitu penting dan harus menjadi orang yang memegang supremasi di bawah langit. Mengapa kamu begitu sopan kepada musuhmu? Memanggil saya kakak perempuan. Three Wonders Castle memiliki tiga keajaiban, serangga, racun, dan wanita cantik. Wanita ini memiliki kecantikan yang menyayat hati. Sekali melihatnya akan membuat orang mengabaikan serangga beracun yang mematikan kulit kepala. Sebaliknya, hati mereka akan berdenyut hebat karena disambar kecantikannya. Kinmu menggelengkan kepalanya. Begitu aku berada di reruntuhan besar, aku tidak lagi guru pemuja dewa pemuja surgawi dan sekarang adalah anak dari orang tuaku di desa. Kakak perempuan ini, jika kamu mau melepaskan dendammu, aku bisa mengundang Anda ke desa untuk tahun baru. Perayaan di Great Ruins kami sebenarnya cukup ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Kiyu Yue berkata, setelah membunuhmu, aku bisa kembali ke rumah untuk tahun baru. Kulitnya kemudian menjadi gelap, dan kesedihan memasuki matanya. Aku sudah lupa, rumahku tidak ada lagi, itu dihancurkan olehmu dan pengajar kekaisaran perdamaian abadi. Rumahku ada di Kastil Tiga Keajaiban, kakekku adalah Dewa Sejati Tian, guruku adalah Tian Yufei. Dalam pertempuran kota Daxiang, pemuja setan surgawi mengangkut tentara perdamaian abadi ke kota dan membunuh saudara-saudari senior saya yang tak terhitung jumlahnya. Guru saya melindungi pelarian saya hanya untuk mati di bawah tangan Jenderal Agung yang memahkotai Angkatan Darat. Dia tampak tertawa tetapi tidak tertawa, menangis dan tidak menangis. Dengan tatapan dingin, dia berkata dengan suara lembut, Guru Pemuja Iblis Surgawi, kamu sudah menjadi Guru Pemuja Dewa Pemuja Iblis saat itu, bukan? Untuk dapat memobilisasi begitu banyak ahli pemujaan Iblis Surgawi, ada tidak ada orang lain yang mampu melakukan ini. Kau lah yang memobilisasi para ahli kultus setan surgawi untuk menghancurkan tujuan besar pasukan sukarelawan kami, untuk menghancurkan kastil tiga keajaiban kami. Dengan tatapan kagum, dia menambahkan, aku telah kembali ke kastil tiga keajaiban secara diam-diam, tetapi itu sudah dihancurkan. Anggota keluarga ku diperlakukan sebagai pemberontak dan dieksekusi di depan umum. Tuan kultus setan surgawi, apakah menurutmu aku harus membunuhmu? Kinmu menghela nafas, kamu harus. Namun, kamu seharusnya tidak memberontak sejak awal. Ketika kamu memberontak, kamu seharusnya tahu bahwa jika pemberontakan gagal, ini akan menjadi satu-satunya hasil untuk keluargamu. Kiyu Yue maju selangkah dan berkata dengan tegas, kebenaran harus ditegakkan oleh orang-orang bahkan dalam ancaman dieksekusi. Keadilan dapat dimenangkan hanya dengan menggunakan nyawa manusia. Jika tidak, di mana kebenaran itu, di mana keadilan jadi. Meskipun aku dari jalur iblis, aku bersedia menjadi orang seperti ini. Guru pemuja setan surgawi, tidak perlu mengatakan lagi. Tolong buat langkahmu, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Kinmu merasakan penghormatan yang mendalam dan berkata dengan tegas, orang-orang yang berjalan di jalur yang berbeda tidak dapat bekerja bersama, nona muda, tolong. Kiyu Yue berteriak dengan keras, dan lengan bajunya berkibar. Serangga berbisa mengerumunikinmu dari segala arah, dan mereka terlalu beragam dan banyak untuk dihitung. Beberapa akan mengembang dalam angin, yang lebih besar akan tumbuh menjadi 36 meter sementara yang lebih kecil akan menjadi sebesar wastafel. Ada beberapa yang tidak berkembang tetapi menyusut. Jenis serangga berbisa ini adalah yang paling berbahaya karena semakin kecil, semakin sulit untuk melindungi mereka. Mereka bisa terowongan ke tubuh manusia ketika mereka tidak siap dan mengunyah lima fisra dan enam usus mereka. Bahkan ada beberapa serangga berbisa yang bisa menelan jiwa dan menyerap kultifasi kivital lawan. Kin Mu membuka pot, dan kivitalnya mengalir di dalamnya. Pasangan kalajengking melompat keluar dan tiba-tiba melebar, menjadi lebih dari 60 meter. Cangkang hitam di tubuh mereka ditutupi dengan tanda rune yang sangat indah dan aneh yang menyala terus-menerus. Aura mengerikan menyapu udara, dan segerombolan serangga yang melonjak tiba-tiba jatuh dari langit seperti hujan. Kiyu Yue heran dan segera berbalik untuk melarikan diri. Tiba-tiba, ekor kalajengking besar menyapu dan merentang tak berujung seperti rantai, mengaitkan wanita itu dan membunuhnya dalam satu serangan. Kin Mu menghela nafas. Dia melihat kalajengking ini berebut mayat Kiyu Yue, yang mengakibatkan gelombang gereja di sungai. Ketika ombak meluap ke langit, dia mengaktifkan panci dan kalajengking menyusut. Mereka kembali ke dalam dan terus bertarung di sana. Mayat Kiyu Yue sudah terkoyak oleh mereka dan tenggelam ke sungai, di mana itu terhanyut oleh arus. Kin Mu membawa pot kembali ke desa Lansia Cacat, dan naga kilin mengukurnya di pintu masuk desa. Dia melihat bahwa pemuda itu tidak terlalu bahagia, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Kin Mu meletakkan pot ke bawah dan menarik Raja Iblis Dutian. Dia meninju, menendang, dan bahkan memanggil angin dan kilat untuk menyerang patung dewa beberapa kali sebelum melepaskannya. Raja Iblis Dutian berbaring di tanah tanpa bergerak, setelah kehilangan banyak bagian. Dia merasa sangat sedih dan menggerutu, kapan saya memprovokasi Anda? Setelah mengalahkan Raja Iblis Dutian, Kin Mu merasa jauh lebih baik. Tiba-tiba, dia mendengar seseorang berteriak dari luar, guru pemujasetan surgawi ada di sini. Semua orang, cepat datang. Wajah Kin Mu gelap. Dia pergi ke kamar nenesi dan mengambil cermin yang dulu dia kenakan sendiri. Ketika dia berjalan keluar dari desa, dia melihat sepasang praktisi seni dewa bergegas. Dia mengangkat cermin tembaga ini, dan kivitalnya mengalir ke dalamnya. Cahaya dari cermin menyinari para praktisi seni surgawi, dan jiwa mereka terbang menjauh, telah tersebar. Mayat mereka kemudian jatuh dari langit. Pemuda itu kembali ke desa dan meletakkan cermin itu kembali ke meja rias nenesi, berpikir dalam hati, apakah akan ada akhir dari ini? Bukankah mereka akan membiarkan aku mendapat tahun baru yang pantas? Bab 233, Kapal Kertas Luka Kin Mu telah sembuh, jadi dia membawa hadiah yang telah disiapkannya untuk kerasetan keluar dari desa, berjalan menuju lembah istana penindasan DUM. Tepat ketika dia pergi, dia melihat binatang aneh yang menyeret mayat. Ketika melihatnya datang, binatang aneh itu segera mendesis dan bulu di lehernya berdiri. Air sungai mengoceh ketika beberapa binatang aneh melompat keluar dari air dan bergegas mencari mayat-mayat lainnya. Ini binatang aneh dengan kepala ikan dan tubuh manusia berhenti segera ketika mereka melihat Kin Mu dan jatuh di tanah, takut untuk bergerak maju. Kin Mu tidak memperhatikan mereka. Selama dua hari penyembuhannya, para praktisi seni surgawi dari Eternal Peace telah menemukan jalan mereka satu demi satu. Namun, sebelum mereka bisa memasuki desa, mereka semua disingkirkan oleh barang-barang yang tergeletak di sekitar desa. Ada banyak item di sana yang sangat menakutkan. Selain serangga di dalam pot, ada juga penggaruk yang mengumpulkan rumput, tirai di bengkel, kuali air, pelet pedang di bawah tempat tidur nenek si, batu asahan daging bacer, palung yang digunakan untuk memberi makan ayam, dan juga wastafel yang diambil oleh naga kilin untuk digunakan sebagai mangkuk nasi. Ada cukup banyak orang yang mengejar kehidupan Kin Mu juga. Selain Long Jiaonan dan kumpulan praktisi kuat itu, ada ahli dari sekte lain. Banyak dari mereka telah menemukan jalan mereka di sini selama dua hari penyembuhan Kin Mu. Tidak sulit untuk menemukan desa lansia penyandang cacat, karena jika mereka mengikuti sungai, itu hanya seribu mil jauhnya dari kota naga perbatasan, yang tidak jauh dari perbatasan-perbatasan Eternal Peace. Itu sebabnya jika mereka ingin menemukannya, mereka dapat dengan mudah melakukannya. Kin Mu menganggap ada sekitar 40 hingga 50 orang yang telah menemukan tempat ini selama dua hari terakhir. Tentu saja, mereka semua sudah mati sekarang. Long Jiaonan belum menemukan jalannya ke sini. Bisakah dia tersesat atau dia terbunuh dalam perjalanan? Atau ketika Kin Mu berada di desa, dia selalu merasakan tatapan menatapnya dari luar desa. Rasanya seperti ular berbisa besar disembunyikan di sudut-sudut gelap, siap menerkam kapan saja. Dia dekat sini. Berjalan keluar dari desa kali ini juga untuk memancing Long Jiaonan keluar. Wanita ini sangat membencinya. Runtuhnya Dragon Reader Sek sendirian karena Kin Mu. Jika bukan karena dia memanggil Raja Iblis Dutian di Heaven Wave City, Dragon Reader Sek tidak akan binasa dengan mudah. Kin Mu datang ke Dung Suppression Palace dan melihat banyak binatang buas di sana. Namun, Kera Iblis dan Gajah Naga tidak ada di antara mereka. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan jejak. Sayangnya, binatang buas liar di lembah itu tidak tahu cara mengolah atau berbicara, jadi dia tidak bisa menanyakan kemana Kera Iblis itu pergi. Kin Mu hanya bisa kembali ke desa Lansia penyandang cacat. Dua hari lagi berlalu, dan dia akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Sekarang sudah sangat dekat dengan tahun baru, dengan hanya dua-tiga hari tersisa, namun Nenesi, kepala desa, dan sisanya masih belum kembali. Para tetua desa benar-benar mengkhawatirkan. Dia pergi ke istana penindasan Dung sekali lagi dan masih tidak dapat menemukan Kera Iblis, yang membuatnya semakin tidak sabar. Naga berlemak, bangun. Kin Mu mengepak barang-barangnya dan memberi makan serangga dan ayam sekali lagi. Dia kemudian menghapus kata tetap pada tubuh Raja Iblis Dutian dan memanggil Kilin Naga. Mari kita temukan mereka di kedalaman Great Ruins. Raja Iblis Dutian meregangkan tubuhnya dan mencibir, jika makhluk setengah dewa seperti Tuli tidak bisa kembali setelah pergi ke eruntuhan besar, apa gunanya kau pergi? Kin Mu menggelengkan kepalanya. Meskipun kekuatanku tidak tinggi, aku punya penolong. Raja Iblis, kamu berasal dari suku Iblis Surgawi, apakah aku benar? Raja Iblis Dutian berkata dengan bangga, jadi kamu ingin meminjam kekuatanku. Jika kamu memperlakukan aku dengan baik, bukan tidak mungkin bagiku untuk membantumu. Namun, kamu memukuliku tanpa alasan dan membuatku marah. Tolong aku, hanya dengan begitu aku akan aku menolongmu. Kin Mu bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana saya bisa menyenangkan Lord Devil King. Raja Iblis Dutian menjadi bersemangat dan hendak mengatakan apa yang biasanya dia katakan, tetapi dia merasa ada sesuatu yang salah. Jika dia mengatakannya, orang yang berlutut dan menjelati jari kakinya adalah dia. Kin Mu berkata dengan tegas, jika Anda mengerahkan semua upaya Anda untuk membantu saya menemukan mereka, saya akan membebaskan Anda. Bagaimana kondisi ini? Mata Dutian Iblis King menyala. Anda berjanji. Saya berjanji. Kin Mu selesai berkemas dan berjalan keluar dari desa Lansia Cacat, membuat kepala naga kilin hulu. Semua orang pergi untuk menemukan keberadaan desa Carefree, dan kepala desa membawanya ke hulu terakhir kali ke kedalaman Great Ruins, ke asal-usul sungai Surging di mana mereka telah bertemu banyak kejadian aneh. Namun, apa yang mereka temukan saat itu bukanlah desa yang bebas, melainkan kapal bulan Fengdu. Kapal bulan telah memandu Liontin Batu Giok di leher Kin Mu, karena Liontin itu telah melayang, memikat Kin Mu ke tempat itu. Dia merasa bahwa jika kepala desa dan yang lainnya ingin menemukan desa Carefree, mereka pasti akan memulai pencarian mereka di sana. Mereka juga mungkin telah meninggalkan beberapa jejak. Kecepatan naga kilin tidak lambat, tetapi dibandingkan dengan kecepatan kepala desa, dia jauh lebih lambat. Ketika kepala desa membawa Kin Mu, dia seperti dewa yang memancarkan sinar cemerlang dalam kegelapan, bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Kin Mu hanya bisa memasuki reruntuhan besar di siang hari. Ketika malam tiba, dia hanya bisa menemukan desa atau reruntuhan lain untuk menghindari kegelapan. Reruntuhan besar di siang hari dan reruntuhan besar di malam hari adalah dua dunia yang sama sekali berbeda. Kepala desa menduga bahwa reruntuhan besar pada siang hari adalah dunia nyata, sementara pada malam hari, beberapa dunia gelap tumpang tindih dengannya. Jika kepala desa dan yang lainnya telah memasuki dunia kegelapan itu dan dibawa pergi olehnya, Kin Mu tidak akan dapat menemukan mereka. Dia hanya bisa berharap bahwa kepala desa dan yang lainnya telah menemukan desa yang bebas. Tidak lama setelah dia meninggalkan di Sablet Elderly Village, seorang gadis mengenakan gaun hijau tua panjang datang ke pinggirannya. Anting-anting berwarna merah yang tergantung di telinganya telah terentang sehingga terlihat seperti itu, tetapi sebenarnya itu adalah ular merah kecil. Harta karun ada di sekitar desa ini, aku ingin tahu apakah aku bisa mencuri beberapa dari mereka, kata Long Jiao Nan dengan suara rendah. Siyao Hong, panggil beberapa pembantu. Ular merah kecil yang tergantung di telinganya mendesis, dan ular besar bermah kota merah keluar dari hutan. Itu merayap ke desa, tetapi tepat ketika masuk, seekor laba-laba hitam yang tergeletak di ramuan roh tiba-tiba melompat dari kebun ramuan dan mendarat di kepala ular besar untuk menggigitnya. Ular besar itu langsung mati, dan daging serta darahnya terurai menjadi bubur yang dihisap bersih oleh laba-laba itu. Hanya kulit ular yang tersisa. Laba-laba itu menjadi lebih besar dan lebih besar. Setelah menghisap kering ular besar itu, ia memuntahkan bola api sejati untuk membakar dirinya sendiri untuk kembali ke ukuran sebelumnya dan melompat kembali ke kebun ramuan untuk bersembunyi. Sudut mata long jiaonan berkedut, dan dia segera berbalik untuk pergi. Sarang ular di belakangnya tersebar ke segala arah. Desa ini, bahkan makhluk surgawi tidak bisa memasukinya. Naga kilim mengikuti sungai di hulu sejauh enam ribu mil. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat pada saat itu. Langit sudah mulai gelap, jadi dia segera mengamati sekelilingnya untuk mencari tempat yang bisa dia tinggali. Pada peta geologis reruntuhan besar, seharusnya ada tempat yang disebut Monster Management Palace, mungkin itu adalah tempat di mana aku bisa mencari perlindungan. Kinmu mengingat peta geologis reruntuhan besar dan menemukan sikapnya. Tiba-tiba, matanya menyala, dan dia memerintahkan naga kilim untuk pergi ke darat. Tidak lama kemudian, mereka menemukan reruntuhan sebuah istana, dengan beberapa binatang aneh sudah bersembunyi di sana. Kinmu memasuki reruntuhan Monster Management Palace dan melihat banyak kerangka binatang buas besar di sekitar. Mereka sangat tenang, tidak bergerak bahkan ketika dia masuk. Kinmu mengangkat kepalanya untuk menilai mereka. Kerangka binatang buas besar di Monster Management Palace terlalu besar. Mereka puluhan kali lebih besar dari transformasi Dragon Killine. Jika mereka masih hidup, mereka akan setinggi 3.000 yard dan menjadi seperti gunung yang bergerak. Tidak lama kemudian, sepasang taois datang keruntuhan, yang mungkin adalah para ahli yang datang keruntuhan besar untuk pengalaman. Ketika mereka melihat Kinmu, mereka mengungkapkan keheranan, tetapi mereka tetap diam, membakar api mereka sendiri untuk memasak makanan mereka. Kinmu memasak beberapa piring dan makan malam sebelum berbaring di samping Naga Killine untuk tidur. Pasangan taois saling memandang tetapi tetap diam. Mereka menulis kata-kata di tanah, dan ketika mereka melakukannya, tanah tiba-tiba bergetar. Belau datang dari luar, dan suara-suara yang tidak jelas dan sulit dipahami berbicara dari kegelapan, terdengar seperti Dewa Iblis yang saling berbisik. Kinmu duduk dan melihat kerangka binatang besar tiba-tiba bersinar cemerlang dengan cahaya surgawi. Getaran tanah semakin keras, dan dia melihat binatang besar tiba-tiba mengangkat kaki mereka dari tanah. Tengkorak-tengkorak ini tampaknya telah menjadi hidup, karena mereka berjalan keluar dari reruntuhan. Raungan gemetar dunia datang dari luar, dan ada cahaya surgawi yang menyinari kegelapan sesekali. Melalui cahaya-cahaya surgawi ini, mereka yang berada di dalam dapat melihat bahwa binatang besar itu benar-benar telah menumbuhkan daging dan berubah menjadi Dewa Binatang yang bertarung dengan monster iblis dalam kegelapan. Para Taoise bingung, dan Raja Iblis Dutian juga terkejut. Kinmu tidak terkejut dengan pemandangan aneh ini dan berbaring kembali. Dia kemudian berkata dengan suara rendah, Dutian, berhenti melihat, aku sudah melihat hal-hal aneh. Raja Iblis Dutian berkata pelan, orang-orang Dawis itu agak aneh. Kinmu tidak peduli, aku tahu, salah satunya adalah Long Jiaonan. Setelah beberapa saat, dia mulai mendengkur, dan Raja Iblis Dutian hanya bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Pertempuran di luar reruntuhan berlangsung sepanjang malam. Ketika Fajar datang, tanah bergetar ketika binatang surgawi yang gigih kembali ke reruntuhan. Begitu mereka terkapar di tanah, daging mereka lenyap. Mereka berubah menjadi kerangka yang terbaring setengah terkubur di tanah, yang persis seperti yang dilihat Kinmu ketika dia masuk. Kegelapan mundur kembali seperti banjir, dan sinar matahari bersinar turun dari langit. Binatang buas aneh lainnya keluar dari reruntuhan dan menyebar ke segala arah. Kinmu membuat api lagi untuk memasak sarapan sementara Taoise lainnya juga melakukan hal yang sama. Mereka semua tidak mengatakan sepatah kata pun dan makan sarapan mereka sendiri. Naga Kilin mengeluarkan baskom dari desa Lansia Cacat yang entah bagaimana telah disembunyikannya selama ini dan meletakkannya di depan Kinmu untuk menunggu makanannya. Kinmu menuangkan setengah ember Scarlet Fire Spirit Pills dan mengeluarkan baskom lain, menuangkan setengahnya dengan air jade Dragon Lake. Naga Kilin memakannya untuk memuaskannya dan mereka berangkat. Kaum Taoise saling memandang lalu memadamkan api dan mengikuti di belakang Kinmu. Dia berhenti pada saat itu dan berbalik sambil tersenyum. Adakah yang bisa saya bantu dengan kakak-kakak senior? Salah satu penganut Taoisme itu menjawab reruntuhan besar sangat besar apakah ini rumahmu? Kami akan pergi dan kami akan pergi milikmu tidak ada yang mengganggu kamu. Kinmu tersenyum dan terus maju. Mereka telah berangkat lebih awal hari ini sehingga mereka mencapai ujung Surging River sebelum matahari terbenam. Kinmu melihat desa Bobrok di dekatnya dan matanya menyala. Dia membuat kepala naga kilin. Para penganut Tao mengikutinya dan melihat bahwa desa ini hancur. Laba-laba ada di mana-mana dan bahkan patung-patung batu telah usang oleh waktu. Yang aneh adalah bahwa semua reruntuhan lainnya memiliki binatang buas aneh yang mencari perlindungan dari kegelapan, tetapi tidak ada satu pun di sini. Kaum Taois bingung. Long Jiaonan, yang adalah seorang Taois wanita cantik sekarang, berkata dengan suara rendah, ada sesuatu yang aneh tentang tempat ini. Saat dia mengatakannya, kegelapan turun, dan suhu berubah menjadi sangat dingin. Sebuah perahu kesepian melayang santai dari dunia lain dengan lampu yang tergantung di haluannya. Di bawah lampu ada seorang penatua yang melipat kertas manusia, kuda kertas, dan kapal kertas. Penatua itu datang ke desa dan turun. Semua orang bergidik ketika mereka merasakan jiwa mereka membeku. Penatua meletakkan perahu kertas yang melayang pergi. Salah satu penganut Taois melangsung menyadari bahwa dia entah bagaimana telah mendarat di kapal kertas yang berlayar tanpa berat menuju kegelapan. Terkejut, dia segera melihat ke atas untuk melihat dia masih duduk di desa lain. Itu cangkangnya. Dao saudara. Kinmu mengeksekusi Saturn Sovereign Earth Markis Teknik dan berubah menjadi bentuk manusia berkepala dan berbadan ular. Gerbang surga pengaruh muncul di belakang punggungnya ketika dia menyapa yang lebih tua. Setelah mengucapkan frasa dalam bahasa Yowdu, dia mengeluarkan potret kepala desa, apoteker, dan yang lainnya untuk bertanya, bolehkah saya bertanya pada Dao saudara jika Anda pernah melihatnya sebelumnya. Bab 234, Pembunuhan di Malam Bersalju. Penatua melihat dan mengangguk, aku pernah bertemu mereka sebelumnya. Mereka datang kepadaku untuk menanyakan arah. Ketakutan muncul di jantung kaum Daois di desa. Penatua ini berdiri tepat di depan mereka, tetapi mereka tidak bisa melihat wajahnya. Meskipun mereka begitu dekat dengannya, fitur wajah Penatua ini sangat buram. Mereka menggunakan semua jenis mata ketiga, tetapi mereka masih tidak bisa melihatnya dengan jelas. Sepertinya dia bukan orang yang hidup. Raja Iblis Dutian juga diam karena takut dan tidak berani bersuara. Penatua ini adalah pembawa pesan kematian Yowdu, Dewa yang adalah bawahannya. Hampir setiap dunia memiliki orang-orang seperti itu, tetapi pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka berbeda satu sama lain. Beberapa dari mereka bertanggung jawab untuk membimbing jiwa-jiwa yang berkeliaran di dunia yang hidup, beberapa dari mereka bertanggung jawab untuk mengekstradisi orang mati, dan beberapa bertanggung jawab untuk menangkap para praktisi seni surgawi besar yang lolos dari kematian. Perintah Yowdu dan dunia orang hidup ditangani oleh mereka. Dunia Dutian pernah mengalami perang di tingkat kehancuran dunia yang hampir menghancurkannya sepenuhnya. Pada saat itu, kerangka orang mati memenuhi tanah terbuka dan ada mayat di mana-mana. Matahari di dunia Dutian padam, dan hampir semuanya tenggelam dalam kegelapan. Namun, di antara kegelapan yang tak berujung, bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar, dan di bawah masing-masing adalah seorang penatua yang sama datang ke depan untuk mengekstradisi jiwa-jiwa yang berkeliaran. Saat itu, Raja Iblis Dutian beruntung selamat dari perang besar dan menjadi penguasa Dutian. Dia dianggap mudah saat itu dan berdarah panas. Ketika dia melihat para utusan kematian ini datang untuk mengekstradisi jiwa-jiwa rakyat Dutianya, dia segera maju untuk bertarung, tetapi dia akhirnya terluka parah dan jiwanya hampir diambil. Karena itu, ketika Raja Iblis Dutian melihat utusan maut ini, dia masih sedikit takut dan tidak berani mengatakan sepatah katapun. Kinmu bertanya dengan hormat, bolehkah saya bertanya di mana mereka pergi? Penatua mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah kegelapan, desa yang riang. Tapi mereka tidak akan pernah menemukan tempat itu dan hanya akan terjebak. Ada utusan maut yang siap mengambil jiwa mereka. Mengoce air datang dari tepi sungai saat pria dan wanita basah kuyub keluar dari dalamnya. Mereka perlahan berjalan menuju desa dengan wajah pucat, tidak mengatakan sepatah katapun. Kapal kertas terbang keluar dari desa, dan para lelaki dan perempuan ini menumpanginya. Kapal kertas kemudian berlayar ke kegelapan tanpa tergesa-gesa. Para penganut tau lainnya di desa sangat terguncang dan segera pindah jauh dari sesepuh yang aneh itu. Pada saat ini, mereka memperhatikan bahwa dua rekan mereka tidak bergerak dari tempat mereka. Pada dua kapal kertas yang berlayar ke kegelapan, ada dua sosok yang samar-samar menyerupai orang-orang yang tidak bergerak. Tiga taois yang tersisa merasakan rambut mereka berdiri. Long Giaonan, yang telah mengenakan pakaian seorang taois, juga bergetar. Dia ingin berbalik dan berlari, tetapi dia tidak berani melarikan diri karena di luar desa ada kegelapan. Turunkan kepalamu, jangan lihat pena tua itu. Seorang taois tua menyadari dan berkata segera, dia adalah pembawa maut. Jika tatapanmu berseberangan dengannya, jiwamu akan dibawa pergi. Long Giaonan dan seorang taois muda lainnya segera menundukkan kepala mereka, tidak berani memandangi sesepuh itu lagi. Nada kinmu menjadi lebih tulus. Bolehkah saya meminta bimbingan dao saudara di lokasi desa carefree? Penatua itu terus menunjuk ke kegelapan, tidak mengatakan apa-apa lagi. Kinmu mengerutkan kening. Arah yang ditunjukkan oleh penatua ini adalah dunia orang mati yang hidup. Ada dunia bawah lain di sana, yang merupakan tempat Fengdu berada. Waktu itu kepala desa dan dia menerobos ke dunia orang mati yang hidup, mereka hampir tidak dapat kembali hidup-hidup. Tempat itu bukan desa riang. Bolehkah aku bertanya pada saudara dao di mana desa riang yang asli? Penatua menggelengkan kepalanya dan masih menunjuk ke arah kegelapan. Kinmu bertanya lagi, tetapi yang lebih tua tidak lagi berbicara. Kinmu mengerutkan kening, karena dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui kegelapan. Selain kepala desa, dia menganggap itu akan agak sulit untuk semua orang di desa juga kecuali mereka mampu membawa patung-patung batu. Dia tenang. Tidak ada suara lain di desa, hanya dengkuran naga kilin yang tertidur. Setelah beberapa waktu, tidak ada lagi mayat berjalan keluar dari air, dan perahu kecil yang diduduki si Penatua menghilang ke dalam kegelapan. Semua yang ada di desa kembali normal dan tidak sedingin sebelumnya. Semua orang menghela nafas lega. Pada saat itu, hanya tiga Taois yang tersisa di desa, sementara sisi Kinmu masih memiliki Raja Iblis Dutian dan Kilin Naga. Patung-patung batu usang mengeluarkan cahaya hantu yang memaksa kembali kegelapan di sekitarnya. Kinmu memiliki perasaan aneh, dan dia memandang ke arah Taois perempuan dengan senyum sebelum bertanya pada dua lainnya. Pendeta Taois terlihat sangat asing, dari mana Anda berasal? Di antara keduanya, yang satu jauh lebih tua dari yang lain. Karena guru iblis surgawi-surgawi bertanya, aku tidak akan berani bersembunyi darimu. Kami tuan dan murid berasal dari sekte bintang penangkap surgawi. Pertapa ini adalah Taois Chi Yun dan ini adalah muridku Sao Yun. Dua lainnya juga telah menjadi pertapa murid, tetapi keberuntungan tidak bersama mereka dan jiwa mereka diambil oleh utusan maut. Kinmu merasakan penghormatan yang mendalam dan berkata, jadi, Anda adalah para ahli dari sekte bintang penangkap sekte. Tuannya disebut sekte Master Luo Sing He, apakah saya benar? Sekte Master Luo adalah guruku yang sudah meninggal, kata Taois Chi Yun dengan sedih. Hari itu ketika pemujaan iblis surgawi mengangkut gunung kota Daxiang, guruku meninggal di tangan pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi. Aku mengerti, Kinmu mengangguk. Angin dingin di kegelapan di luar desa mendesis dan melolong. Beberapa orang di desa kembali tenang dan tidak mengatakan sepatah katapun. Kedua Taois itu menurunkan kasing pedang dan membersihkannya dengan hati-hati. Long Giaonan tersenyum dan dengan lembut membelai anting-anting yang tergantung di telinganya. Kinmu mengulurkan tangannya ke dalam karung Tauti, tapi dia tidak menarik apapun karena senyum tetap di wajahnya. Kepingan salju yang berkilau dan tembus cahaya melayang turun dari langit dan mendarat di sekitar semua orang. Malam ini tidak terlalu damai, dan salju mulai turun juga. Raja Iblis Dutian melihat ada sesuatu yang salah dengan atmosfer dan diam-diam menendang kilin naga. Naga gendut itu bangun dan melihat sekeliling sebelum kembali tidur ketika dia melihat tidak ada yang abnormal. Raja Iblis Dutian geram. Apa gunanya mengangkat gelandangan malas seperti dia? Salju semakin bertambah dan semakin deras, dan tak lama kemudian semua orang diselimuti lapisan putih. Pada saat ini, salah satu dari banyak nama Buddha terdengar, dan semua orang tercengang. Nama Buddha ini berasal dari kegelapan. Kinmu menarik tangannya dari karung Tauti, Long Giaonan menurunkan tangannya yang membelai anting-anting, dan dua Tauis meletakkan kotak pedang mereka. Cahaya datang dari kegelapan, dan seorang biksu bertelinga gempal berwajah besar datang masuk. Melihat sekeliling, dia menempatkan kedua telapak tangannya. Para dermawan, maaf mengganggu. Kinmu tidak berani mengabaikannya dan segera bangkit. Kami juga tamu, jadi tidak dianggap mengganggu kami. Di belakang beku senior ini berjalan seorang lelaki kuat yang ditutupi rambut hitam. Dia memiliki otot-otot menggembung di seluruh tubuhnya dan tingginya 5 meter. Dia memiliki kisetan tebal di sekitarnya dan seperti kera-keras berbentuk manusia. Dengan tongkat beku di tangannya, dia berteriak dengan heran, Yongun. Kinmu juga tercengang tak terlukiskan. Dia memandang tongkat beku itu dan mengenalinya sebagai tongkat hakara yang telah dia berikan kepada kera iblis. Dia berteriak, Teman besar, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu mengubah wujudmu. Kera seperti iblis itu terkejut dan senang. Dia maju untuk mengakui Kinmu sebelum menunjuk ke biarawan besar dan gemuk, Baldi, Little. Kera iblis kemudian menunjuk dirinya sendiri dan berkata dengan suara rendah, teredam, luar biasa, botak, ajarkan. Botak, kecil, kecil. Kinmu bingung dan menyelidiki, apa maksudmu adalah bahwa biksu yang hebat ini dari biara Little Tundercelap. Dia menemukanmu dan mengajarimu kemampuan. Dia kemudian pergi dan kembali untuk membawamu kembali ke biara Little Tundercelap. Kera iblis menganggup berulang kali. Semua orang di desa bingung. Dutian iblis King bergumam, bagaimana kamu bisa mengerti arti dari apa yang dia katakan? Kinmu tercengang. Mampu membawa Kera iblis untuk bepergian dalam kegelapan berarti bahwa biksu bertelinga besar berwajah gemuk ini adalah eksistensi yang setingkat dengan berulai tua dan kepala desa. Keberadaan seperti dewa. Ketakutan muncul di hati Long Jiaonan, Taoise Chiyun, dan Taoise Saoyun. Mereka diam-diam bergerak mundur sejauh yang mereka bisa, ke titik di mana mereka akan memasuki kegelapan jika mereka pergi satu inci lebih jauh. Mereka bertiga mengerutu dalam hati. Utusan kematian sebelumnya dan sekarang rule kecil dari biara Little Tundercelap adalah semua orang yang Kinmu tahu. Hanya sepatah kata darinya bisa membuat mereka kehilangan nyawa. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa Kinmu juga sangat gugup. Little Rule dari Little Tundercelap Monastery adalah seorang kultifator iblis, iblis besar yang membelot dari biara Tundercelap besar. Dia adalah raja iblis hebat. Pemahamannya tentang agama Buddha sangat ekstrim. Dia pernah menggunakan Buddha tembaga untuk menekan Lipan Xiangkinger. Buddha itu akhirnya didorong oleh Kinmu yang memanfaatkan gelombang es untuk menyelamatkan Xiangkinger. Little Rule yang berwajah gempal dan bertelinga besar tampak benar-benar seperti seorang Buddha. Dia seperti seorang Buddha hidup yang memiliki penampilan yang bermartabat. Dengan melirik Kinmu, dia berkata, jadi itu dermawan kecil. Apakah dermawan kecil masih ingat memanjakan jasa saya? Mata Long Jiaonan dan Daois Chiyun bersinar ketika harapan menyala kembali di hati mereka. Kinmu berkata, aku ingat. Kera iblis berdiri di depan Kinmu dan menyatakan dengan keras, Baldi, kakak. Rulai kecil memandangnya dan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, musuhku akan datang, jadi aku tidak akan bergerak sekarang. Musuhku ada di sini, jadi tetaplah, aku akan pergi menemuinya. Tepat saat kata-katanya diucapkan, tawa datang dari kegelapan. Rulai kecil, kamu cukup menarik untuk membuat perjanjian pertempuran larut malam. Di malam bersalju, seorang penatua mengenakan topi bambu berjalan ke desa bobrok yang tertutup salju. Kinmu tertegun dan berteriak, Taoise linjing. Penatua mengangkat topi bambu, dan pandangannya jatuh pada pemuda itu. Dia mengungkapkan senyum. Jadi murid dewa pedang tua yang meminjam koin fengdu dari saya, apakah Anda punya uang untuk kembali sekarang? Kinmu malu dan menjawab dengan jujur, koin fengdu itu semuanya dihabiskan. Long Jiaonan, Taoise Chiyun, dan kulit Taoise Saoyun membeku lagi. Praktisi kedudukan tertinggi lainnya yang dapat melakukan perjalanan melalui kegelapan tiba, tetapi dia juga seseorang yang familiar dengan Master Kultus Setan Surgawi Kinmu. Berapa banyak keberadaan seperti dewa yang diketahui oleh Master Kultus Setan Surgawi ini? Belum terlambat untuk membayar saya kembali di masa depan. Taoise Lingjing melepas topi bambu dan meletakkannya di samping dinding. Melihat Little Rulai, dia berkata tanpa tergesa-gesa, salju tebal dan langit gelap, waktu yang tepat untuk pembunuhan. Little Rulai, mari kita pergi lebih jauh untuk bertarung. Baik. Dua praktisi terkemuka pergi ke kegelapan, dan desa itu sunyi sekali lagi. Kinmu menatap Long Jiaonan dan dua temannya yang juga menatapnya. Beberapa dari mereka tetap tak bergerak. Kra Iblis melihat situasi ini dan kebingungan. Denyut ngeri datang dari jauh, dan salju di langit berubah menjadi hujan rintik-rintik. Seni surgawi Tao Isling Jing dan Little Rulai melelekan salju tebal di malam yang gelap, mengubah salju menjadi hujan. Terkadang serpihan salju turun dari langit, tetapi pada yang lain, mereka berubah menjadi hujan yang baik. Sulit untuk mengatakan berapa lama ini berlangsung ketika tiba-tiba gagak ayam jantan datang dari kegelapan. Kegelapan dengan cepat naik kembali ke barat. Dan pada saat ini, Kinmu, Long Jiaonan, Raja Iblis Dutian, dan sisanya beraksi. Mereka langsung memberikan pukulan membunuh satu sama lain pada waktu yang hampir bersamaan. Naga Kilin meraung marah dan mengguncang dirinya sendiri, mengungkapkan bentuk aslinya. Dengan api berkobar di sekujur tubuhnya, dia mengangkat cakar depannya untuk menekan kepala ular merah menerkam, menghancurkannya ke tanah. Kinmu bergegas menuju sisi Tao Ischiyun dalam sekejap, sementara pedang Tao Ischiyun yang tak terhitung jumlahnya diblokir oleh Raja Iblis Dutian yang berdiri di belakang punggung Kinmu. Kra Iblis melompat dari belakang Raja Iblis Dutian dan menghancurkan staf Hakaraya ke kepala Tao Ischiyun. Chi Sebuah cahaya pedang menembus dada Tao Ischiyun, dan dengan jentikan jari Kinmu, cahaya pedang itu mengiris secara horizontal melalui leher Tao Ischiyun yang masih linglung juga. Long Jiaonan meraih ekor ular besar itu, dan ukurannya menyusut. Wanita itu naik ke langit dan menghilang dalam sekejap. Bab 235, Kapal Peminjaman Kinmu Gedebuk, gedebuk. Mayat Tao Ischiyun dan Tao Ischiyun runtuh ke tanah. Kinmu menyingkirkan pedangnya dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Long Jiaonan sudah jauh, kecepatan ular merah sangat cepat. Tidak mudah untuk memejarnya. Malam ini, putusan maut akan memiliki jiwa pengembara untuk dibawa pergi, hanya saja kami tidak berhasil mengirim Long Jiaonan ke jalannya juga. Wanita ini memang sangat cerdas. Dia juga berhasil melarikan diri di pertempuran di Heaven Wave City. Kinmu menghela nafas lega. Sekarang Long Jiaonan ditinggalkan sendirian, akan sulit baginya untuk mencapai apapun. Jika dia berani mengejarnya lagi, dia pasti akan mati. Alasan utama mengapa pertempuran ini berjalan begitu lancar adalah terutama karena koordinasi semua orang. Setelah semua, budidaya dan kekuatan Tao Ischiyun tidak rendah, dan dia tidak lebih lemah dari Long Jiaonan. Karena Tao Ischiyun membawa Kasim pedang, itu artinya dia paling mahir dalam pertempuran pedang. Dengan Raja Iblis Dutian memblokir pedangnya dengan delapan tangannya, Kinmu bisa bergegas ke sisi Tao Ischiyun tanpa khawatir. Kekuatan Kra Iblis terletak pada kekuatannya yang luar biasa. Dengan Stab Hakara dan Sutra Mahayana Rulai, kekuatan Kra Iblis sudah cukup untuk mengejutkan Tao Ischiyun, sehingga Kinmu bisa mengambil nyawanya dalam satu serangan. Kecakapan pertempuran Long Jiaonan terutama terletak pada ular merah besar yang hampir seperti naga banjir dari semua penyempurnaan. Naga Kilin, bagaimanapun, adalah pasangan yang cocok untuk ular merah. Begitu dia menekan ular merah dengan kekuatannya, Long Jiaonan tidak lagi bisa menyelamatkan Tao Ischiyun. Karena itu, lelaki tua itu dikutuk. Namun, sekarang Long Jiaonan telah melarikan diri, Kinmu tidak bisa mengejarnya karena dia pasti akan mati jika dia mengejarnya. Teman-temannya, Raja Iblis Dutian, Naga Kilin, dan Kra Iblis, sayangnya tidak cukup cepat untuk mengejarnya, sehingga mereka hanya bisa membiarkannya melarikan diri. Orang besar, apakah Little Rulai dari Little Tunder Celap Monastery memberimu masalah? Tanya Kinmu. Kra Iblis menggelengkan kepalanya dan menunjuk dirinya sendiri. Namaku, Kong. Kinmu menunggu sebentar. Kra Iblis mungkin berbicara tentang namanya dalam agama, tetapi nama agama apa yang hanya satu kata. Apakah itu benar-benar Kong? Dan jika tidak, lalu apa itu Kong? Kra Iblis berpikir bahwa dia sudah mengerti dan tidak mengatakan sepatah katapun. Kra Iblis ini memperlakukan kata-katanya seperti emas dan tidak akan pernah mengatakan yang ekstra. Baik bagimu untuk mengikuti Rulai kecil untuk berkultivasi. Rulai kecil tahu sutra Mahayana Rulai dan merupakan binatang aneh yang mencapai Dao, jadi dia yang paling memenuhi syarat untuk membimbingmu dalam kultivasi kamu. Kinmu melambaikan tangannya dan berkata, Tetua saya hilang jadi saya harus pergi mencari mereka dan tidak bisa tinggal di sini lagi. Ulanglah ketika Anda bebas, Linger merindukanmu juga. Keduanya mengucapkan salam perpisahan. Kinmu mengikuti arah yang ditunjukkan oleh utusan maut, dan kali ini dia tidak lagi merasakan tatapan Long Jiaonan padanya. Gadis itu pasti percaya bahwa dia tidak bisa membunuhnya dan dengan demikian mundur. Aku ingin tahu bagaimana pertempuran antara Little Rulai dan Dao Isling Jing berlangsung. Meskipun Kinmu terus memikirkan pertarungan itu, menemukan kepala desa dan yang lainnya lebih penting. Dia duduk di dahi Naga Kilin yang mulai berlari ke depan, sementara Raja Iblis Dutian memilih untuk berdiri di belakang, keempat wajahnya melihat keempat arah untuk mencatat setiap gerakan di sekitarnya. Semakin dalam mereka pergi ke reruntuhan besar, semakin kuat binatang buas menjadi. Kemampuan beberapa dari mereka tidak kalah dengan Naga Kilin atau ular merah besar. Untungnya, sebagian besar binatang aneh ini memiliki wilayah mereka sendiri. Setelah tinggal di reruntuhan besar sejak ia masih muda, Kinmu cukup ahli dalam membedakan antara wilayah binatang buas yang aneh, sehingga mereka dapat dengan mudah menghindarinya dalam perjalanan mereka dan tetap relatif aman. Jika kita melanjutkan, kita akan mencapai Gerbang Surgawi Timur. Kinmu mengingat peta geografis reruntuhan besar dan tempat di dalamnya disebut Gerbang Surgawi Timur. Selain itu, ada tiga tempat lagi yang memiliki nama Gerbang Surgawi, dan mereka jelas Gerbang Surgawi Utara, Barat, dan Selatan. Pada saat itu, Kilin Naga tiba-tiba berhenti dan menghirup udara. Ada aroma darah. Orang ini adalah anjing besar dan bukan Kilin Naga. Raja Iblis Dutian berpikir dalam hati. Hati Kinmu bergerak sedikit. Aroma darah, pergi dan lihatlah. Naga Kilin mengikuti aroma darah, dan setelah beberapa saat, Kinmu melihat seorang Taoistua di kejauhan bersandar pada pohon sambil terengah-engah. Taoist Ling Jing. Terkejut, Kinmu segera memanggil Naga Kilin untuk berhenti. Dia telah menempatkan batasan di sekelilingnya, jadi jangan melangkah ke dalamnya. Taoist Ling Jing mengangkat kepalanya dengan lemah dan meliriknya. Ketika dia mengambil nafas, dia tiba-tiba batuk hebat dan memuntahkan seteguk darah. Mata murid Dewa Pedang itu luar biasa. Aku terluka jadi aku membatasi diri untuk menghindari pertunangan dengan binatang buas yang aneh. Kinmu berkata, Taoist, saya cakap dalam seni penyembuhan. Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Taoist Ling Jing mengangkat tangannya dan mengangkat batasan. Dia ingin bangun tetapi tidak bisa bergerak, jadi dia berkata sambil terengah-engah, ayo. Kinmu menyuruh Naga Kilin berjalan ke pohon. Dia kemudian melompat turun dari kepala untuk memeriksa cedera Taoist Ling Jing. Penatua ini terluka parah, dan luka-luka ini mungkin disebabkan oleh Little Rulai. Poin penting adalah bahwa Taoist Ling Jing sudah cukup tua dan tubuhnya tidak seperti dulu. Hal ini mengakibatkan cedera menjadi lebih parah, membuatnya sulit baginya untuk sembuh secara alami. Kinmu bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengeluarkan air Li Urnaga untuk mengobati luka luar. Dia kemudian mengeluarkan beberapa pil roh Buddha untuk memperbaiki kerusakan pada roh Taoist Ling Jing. Setelah itu, dia mencari-cari dikarung Taoist dan mengeluarkan beberapa ramuan yang dia beli di Imperial Chol Lege untuk penggunaan darurat. Meskipun tidak ada banyak herbal, mereka cukup untuk membuat pil semangat untuk cedera Taoist Ling Jing. Kinmu membuat pil semangat di tempat dengan teknik tangannya cepat dan sempurna. Segera, tunggu pil semangat selesai dan dia membiarkan Taoist Ling Jing mengonsumsinya. Corak Taoist Ling Jing berubah menjadi lebih baik dan dia berkata dengan heran, murid Dewa Pedang sebenarnya memiliki pencapaian yang begitu tinggi dalam seni penyembuhan. Teman Dao kecil, bukankah kau akan menjadi muridku? Aku punya banyak musuh dan dengan Anda di sisiku, Anda bisa menjamin keselamatan saya. Jangan khawatir, meskipun Dewa Pedang Tua kuat, apa yang bisa saya ajarkan Anda tidak akan lebih buruk darinya. Kinmu menggelengkan kepalanya. Aku Guru Suci Guru Pemujaan Dewa Pemujaan Surgawi jadi aku tidak bisa menjadi muridmu. Jadi, itu adalah Guru Iblis-Iblis. Taoist Ling Jing berjuang untuk bangkit, lalu membungkuk memberi salam dengan wajah hormat. Aku pikir aku berada di atasmu dalam senioritas, tidak pernah mengharapkan kita menjadi saudara senior dengan senioritas yang sama. Lin Jing memberi hormat kepada Tuan Pemuja Setan. Kinmu segera membalas salamnya. Kakak senior Lin Jing terlalu sopan. Luka Anda tidak menjadi masalah sekarang, tetapi jika Anda ingin menyingkirkannya dari akarnya, Anda harus merawat diri sendiri agar sehat. Taoist Ling Jing tersenyum. Sepertinya itu adalah pilihan yang tepat untuk memberimu dua koin Fengdu itu. Dewa pedang tua masih berhutang padaku dua koin Fengdu, tapi ku rasa orang itu tidak akan mengembalikannya kepadaku. Dia sangat pelit, bahkan telah memotong salah satu jariku saat itu. Dia membuka tangan kanannya dan berkata, lihat. Jari manis di tangan kanannya hilang, dan itu jelas luka pedang. Jika bukan karena jari yang patah ini, bagaimana Little Rulai dari Little Tundercelap Monastery dapat melukai saya sebanyak ini. Namun, luka-lukanya juga cukup parah. Hehehe, tanpa dokter surgawi di sisinya, ku rasa dia harus kembali ke Little Tundercelap Monastery dan menderita selama dua hingga tiga tahun sebelum sepenuhnya pulih. Taoist Ling Jing menghela nafas terpendam. Orang itu lebih muda dari saya dan memiliki dasar yang baik. Dia adalah murid dari Rulai sebelumnya dan merupakan saudara junior dari Rulai saat ini. Ketika Rulai sebelumnya menyerahkan posisi itu kepada saudara seniornya, Rulai kecil marah dan marah. Merasa bahwa alasan mengapa Rulai sebelumnya tidak memberikan posisi kepadanya adalah karena ia berasal dari ras iblis, jadi ia telah membantai jalan keluar dari biara Tundercelap besar dan mendirikan biara Tundercelap kecil. Itu benar, mengapa anda berkeliaran di kedalaman reruntuhan besar saja. Kinmu mencampur beberapa ramuan bersama dan menyeduh ramuan obat. Para tetua di desaku telah tersesat, jadi aku keluar untuk mencari mereka. Tetua di desamu, Tao Isling Jing bingung. Ini tidak lain adalah dewa pedang tua dan tua-tua lainnya. Di antara mereka adalah Raja Racun Wajah Giok, Dewa Pencuri, Mawang Shen, dan juga Patriar Kultus Setan Surgawi saya. Apakah saudara senior bertemu dengan mereka? Tao Isling Jing kaget, tiba-tiba, dia mulai tertawa sampai air mata hampir mengalir di pipinya. Luka yang baru saja menyatu membelah sekali lagi dan membuat sesepu ini menarik nafas dingin dari rasa sakit. Dewa Pedang Tua dan Patriar Kultus Iblis Surgawi telah tersesat. Kedua goofballs tua ini, mereka benar-benar tersesat. Dia tertawa sampai dia tidak bisa bernapas, dan Kinmu segera berkata, berhenti tertawa, lukamu sudah terbuka lagi. Apakah kakak laki-laki senior melihat mereka? Aku belum. menggelengkan kepalanya. Kinmu kemudian mengambil potret Matua, nenek si, dan sisanya untuk bertanya, kalau begitu, bagaimana dengan mereka? Taoise Lingjing melihat lukisan-lukisan itu dan merenung. Aku melihat pandai besi ini membawa peti. Kecepatannya sangat cepat dan kemampuannya tidak lebih lemah dari milikku. Ketika aku bertemu dengannya, kami bahkan bersaing dengan kekuatan kaki kami. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan memiliki temperamen yang aneh. Ini jarang bertemu dengan praktisi yang kuat seperti ini, tetapi saya belum pernah mendengar seorang ahli seperti itu sebelumnya. Krohkin Muthe, itu kakek bisu dari desaku. Apakah kakak laki-laki tahu kemana dia pergi? Taoise Lingjing menjawab, dia pergi ke daerah terlarang. Di sana sangat berbahaya, jadi itu salah satu alasan paling berbahaya di Great Ruins. Saya mengejarnya sampai ke tanah berbahaya itu tetapi tidak masuk. Dia bisu. Tidak heran dia memberi saya bahu dingin ketika saya berbicara dengannya. Kakek bisu pergi ke daerah terlarang di reruntuhan besar. Kin Mu menjadi gugup lagi, dan dia berpikir sejenak sebelum bertanya, apakah saudara senior pernah mendengar tentang desa carefree sebelumnya. Desa riang, Taoise Lingjing menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kin Mu bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu sejenak. Taoise Lingjing sering berkeliaran di sekitar reruntuhan besar dan tahu banyak rahasia yang tidak diketahui orang lain. Jika bahkan dia tidak tahu di mana desa carefree, Kin Mu punya sedikit harapan untuk menemukan desa carefree sendiri. Dia merenungkannya sebelum tiba-tiba bertanya, Saudara senior, dapatkah saya meminta bantuan Anda? Saya ingin pergi ke dunia orang mati yang hidup sekali lagi. Taoise Lingjing tersenyum. Ini sederhana. Ketika malam tiba, aku akan membawamu ke sana. Kin Mu menenangkan dirinya dan menyembuhkan luka-luka lainnya, jadi ketika malam tiba, Taoise Lingjing sudah hampir pulih. Dia segera membawa mereka ke dalam kegelapan reruntuhan besar dan berkata, alam kehidupan orang mati adalah wilayah Raja Neraka. Dunia ini sangat misterius dan dua dunia hanya tumpang tindih di malam hari. Jika Anda ingin memasuki dunia hidup orang mati, Anda perlu memiliki koin Fengdu. Saya telah menandatangani kontrak dengan Raja Neraka untuk tidak pergi ke Yowdu setelah saya mati tetapi langsung ke Fengdu. Melihat sekeliling, dia mengeluarkan token dan mengarahkannya ke arah kegelapan. Asal usul Fengdu sangat aneh. Ia tidak memiliki lokasi tetap-tetapi mengapung di sana-sini di reruntuhan besar, menciptakan dunia yang sangat misterius dengan sendirinya. Aku punya tanda Fengdu, jadi selama aku mengaktifkannya, sebuah utusan Fengdu akan datang dan menjemputku. Saat dia mengatakan itu, sebuah cahaya datang dari tengah dua gunung besar. Taoise Lingjing segera membawa Kinmu ke sana. Cahaya itu terkadang terang dan kadang redup, membimbing mereka dalam perjalanan. Tanpa menyadarinya, mereka melewati sepasang gunung besar dan mendekat ke cahaya itu hanya untuk melihat bahwa itu hanyalah bola wasiat yang tiba-tiba lenyap. Leontine Batu Diok didadakinmu memancarkan cahaya hantu lalu perlahan-lahan melayang ke atas untuk memimpin jalan. Taoise Lingjing membawa Kinmu dan yang lainnya maju sampai mereka melewati apa yang terasa seperti penghalang tanpa bentuk. Pemandangan di depan mereka tiba-tiba berubah dan dunia orang mati yang sangat misterius muncul di depan mereka. Di sana, mereka hanya bisa melihat perahu kecil berlayar tanpa tergesa-gesa melintasi lautan kabut di antara gunung-gunung tulang putih yang tak terhitung jumlahnya. Taoise Lingjing membawa Kinmu dan yang lainnya ke kapal, dan kerangka di dalamnya membawa mereka ke kabut tebal. Setelah beberapa waktu, mereka mencapai dermaga. tablet batu dari dunia orang mati hidup tepat di depan mereka. Taoise Lingjing bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Kutus Iblis, untuk apa kamu datang ke sini? Kultivasi kamu terlalu lemah, jadi bahkan jika kamu menjual jiwamu, Fengdu tidak akan menginginkannya. Kinmu berjalan maju, melewati desa kosong. Setelah melintasi gunung besar di depan mereka, dia melihat kapal bulan yang sangat besar yang terbentang di depan Fengdu. itu seperti katak berkaki tiga yang membawa kapal besar. Begitu dia mengatakannya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku di sini untuk meminjam kapal. Pinjam kapal. Taoise Lingjing tertegun sejenak, sementara Kinmu berlari kencang. Dia menerobos dalam waktu singkat dan mendarat di kapal bulan dalam beberapa langkah. Di dadanya, liontin batu biop yang dia kenakan sejak dia masih muda melayang lebih tinggi, dan cahaya yang datang darinya menjadi lebih terang. Raja Iblis Gutian melihat sekeliling, sangat terguncang ketika dia bergumam, apakah ini artefak dewa. Pengunjung dari Charefree Village Di kapal bulan yang berantakan, bintang yang hancur di langit berubah menjadi bola api yang turun tanpa henti, membuat situasinya sangat berbahaya. Suara aneh dan bergetar terdengar. Kamu dari Charefree Village, untuk apa kamu di sini? Aku bukan pengkhianat, aku hanya melarikan diri. Kematian mereka bukan salahku, hehehe, mereka bukan salahku. Aku hanya seorang pengecut. Kinmu memandang ke arah sumber suara dan datang ke pusat kapal bulan. Di tengah-tengah beberapa pilar besar, wajah beberapa hektar yang tertancap di tanah memandangi liontin batu biop yang mengambang di depan dadanya dengan ketakutan. Bukan salahku, aku tidak mengkhianati sukuku, wajah itu menjerit. Kinmu ragu-ragu sejenak, lalu menghela nafas gemetar dan mengulurkan telapak tangannya untuk menyentuh salah satu pilar. Tao Isling Jing mengerutkan kening. Aku sudah pernah ke sini sebelumnya dan tidak ada apapun di sini selain orang gila ini. Aku sudah memeriksa pilar-pilar ini sebelumnya, tetapi tidak ada kelainan. Jangan disentuh. Wajah itu berteriak putus asa. Ketika telapak tangan Kinmu menyentuh pilar besar, energi menakutkan yang tak tertandingi tiba-tiba mengalir ke tubuhnya. Suara retak terdengar di sekelilingnya saat tubuhnya tumbuh lebih tinggi dan lebih besar. Energi surgawi yang datang mengalir menyebabkan tubuhnya mengalami transformasi dramatis. Dia merasakan tulang ekornya tumbuh dengan panik, berubah menjadi kaki ketiga yang tumbuh dari punggungnya dan mendarat dengan mantap di tanah. Tulang dan daging juga tumbuh dengan cepat di bawah ketiaknya, berubah menjadi lengan. Bang, bang, bang. Kinmu mengulurkan tangannya dan meraih pilar lainnya. Segala sesuatu di sekitarnya tampak menyusut dengan cepat, tetapi itu hanya kesalahpahaman. Dia sebenarnya yang menjadi lebih besar. Karena energi surgawi dari kapal bulan merekonstruksi tubuhnya, ledakan memekakan telinga datang dari tubuhnya. Suara ini berasal dari semua harta surgawi yang terbuka di dalam dirinya. Dalam sekejap mata, enam arah, tujuh bintang, makhluk surgawi, dan kehidupan dan kematian harta karun surgawi semuanya terbuka. Jembatan surgawi harta karun surgawi bahkan telah membuka dan mencapai langsung ke pantai yang berlawanan. Kinmu tidak bisa menahan melolong, dan saat dia melakukannya, kapal bulan yang sangat besar secara bertahap berdiri. Kemudian, bulan yang rusak melayang ke kejauhan. Bab 236, Desa Riang. Ekspresi Daoi Slingjing berubah drastis, dan dia bergerak mundur terus-menerus. Raja Iblis Dutian dan Kilin Naga juga dipaksa untuk mundur oleh Aora Kinmu. Bahkan ketika mereka berada ribuan meter jauhnya darinya, mereka masih tidak bisa mendapatkan pijakan yang stabil. Sementara itu, di bawah kaki Kinmu, wajah Moon Guardian telah tenggelam ke dalam kapal bulan oleh tekanan dari kaki. Awalnya, dia masih tergantung pada seutas benang, tetapi ketika dia melangkah, dia sepenuhnya menyatu dengan kapal bulan, menjadi bagian darinya dan sekarat. Moon Guardian Tua meninggal. Tao Islingjing terguncang. Kematian Moon Guardian Tua tidak mempedulikannya karena orang ini adalah orang gila, tetapi pertumbuhan tubuh Kinmu menarik semua perhatiannya. Pemuda itu benar-benar menembus belenggu dunia orang mati yang masih hidup. Ketika memasuki dunia orang mati, bahkan keberadaan seperti Tao Islingjing akan dilucuti darah dan dagingnya, meninggalkannya kerangka berjalan. Ketika Kinmu telah masuk ke sini bersamanya, dia juga hanya tinggal tulang belulangnya. Itu sama untuk Naga Kilin, sementara Raja Iblis Dupian tidak melakukan perubahan hanya karena dia tidak memiliki daging atau tulang. Dan kemudian, bukan hanya daging Kinmu kembali, tubuhnya juga menjadi lebih besar dan lebih besar, seolah-olah dia adalah Dewa Surgawi dengan cahaya Surgawi yang mengelilinginya. Dia menggantikan Moon Guardian of the Moon Herders untuk menjadi Moon Guardian yang baru. Kekuatan yang dia kendalikan sekarang terlalu kuat, sehingga itu menembus batasan dari dunia orang mati yang hidup, yang mengakibatkan mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Ini adalah sesuatu yang hampir mustahil. Tao Islingjing telah datang ke kapal bulan ini berkali-kali dan memeriksa semuanya di sini berkali-kali. Dia telah menyentuh pilar berkali-kali, tetapi dia tidak pernah mengalami transformasi yang menakjubkan seperti kinmu. Dia berpikir bahwa hanya Moon Herders yang memiliki kemampuan ini dan bahkan tidak semuanya. Hanya mereka yang memiliki konstitusi khusus. Tubuh manusia seperti tungku peleburan besar. Seorang Moon Herder biasa seharusnya tidak dapat menahan energi mengerikan dari kapal bulan, jadi hanya mereka yang memiliki konstitusi khusus yang dapat menerima energi sebesar itu. Moon Herder seharusnya dihancurkan, dengan penatua ini di kapal menjadi yang terakhir dari mereka. Namun, dia sekarang juga tenggelam ke dalam kapal bulan dan kehilangan nyawanya. Agar kinmu dapat mengendalikan kapal bulan dan energinya, mungkinkah dia seorang pengembara bulan, dan yang memiliki konstitusi khusus di antara kaumnya. Namun, kinmu bukan Moon Herder. Menggenggam pilar besar dianggap tindakan berbahaya yang tidak normal bagi orang lain, bahkan jika itu Moon Herders. Namun, sangat aman baginya untuk melakukannya. seolah-olah tubuhnya secara alami dapat menahan energi ini dan secara otomatis merekonstruksi tubuh dan jiwanya untuk menanganinya. Energi yang sangat kuat. Kinmu terkejut dan senang. Energi di tubuhnya telah mencapai ranah yang tak terbayangkan, yang memberinya sensasi bahwa kekuatannya sebelumnya seperti tetesan air di depan laut. Itu tidak signifikan. Sekarang, hanya dengan mengangkat tangan, dia merasa seperti dia bisa mengubah lanskap untuk mengubah dan bahkan mengendalikan aturan dunia. Cincin cahaya bulan menutupi lingkungan kinmu. Cincin itu sepertinya mengalir turun dari atas kepalanya seperti air yang mengalir, turun ke bagian bawah kakinya sebelum menghilang ke dalam kapal bulan. Kakinya sudah mulai tenggelam di dalam, menyatu dengan kapal. Ini adalah serangan balasan Moon Moon. Kinmu pernah melihat serangan balik seperti ini pada tubuh penjaga matahari kapal matahari. Sun Guardian adalah Sun Herder Yang Jingjing. Karena matahari dari kapal matahari telah padam, dia harus menanggung serangan balik dari kapal matahari dengan membakar hidupnya untuk mengendalikan dan menerima energi yang sangat besar. Semakin lama dia mengendalikan kapal Sun, semakin cepat hidupnya terkuras abis. Bulan yang rusak di atas kapal bulan juga padam dan tidak ada cahaya yang memancar darinya. Bagi Kinmu untuk mengendalikan kapal dan meminjam energinya, harganya adalah hidupnya sendiri. Dia harus bergerak cepat dan meminjam kekuatan dan kecepatan kapal bulan untuk menggali lebih dalam kekegelapan untuk menemukan desa carefree, kepala desa, dan penduduk desa lainnya. Kalau tidak, harganya akan menjadi terlalu besar baginya untuk ditanggung jika dia ingin membebaskan diri. Kakak Senior Ling Jing, terima kasih atas bantuan Anda. Kinmu menatapnya dari atas dan berkata dengan suara menggelegar, tapi sekarang, saya harus menemukan kepala desa dan sisanya sementara kegelapan masih di sini, selamat tinggal. Taoise Ling Jing menekan shock di hatinya dan terbang dari kapal bulan untuk melayang di udara. Taoise ini sekarang menjadi kerangka dan jubah Taoise di tubuhnya juga telah compang camping. Mengangkat kepalanya, dia berkata, Tolong Tuan Kultus. Ledakan. Kapal bulan yang besar mengambil langkah. Di bawah tubuh kapal adalah bentuk katak berkaki tiga yang dibentuk oleh gunung-gunung yang agung. Dengan langkah, mereka bisa menempuh jarak 10 mil. Dengan beberapa langkah, kapal bulan berjalan keluar dari gerbang Fengdu dengan rantai yang menyeret bulan hitam yang pecah masih di udara keluar dari dunia orang mati yang masih hidup. Sementara itu, di Fengdu, semua praktisi yang kuat terbang keluar untuk melihat jejak-jejak kapal bulan yang meninggalkan kekejauhan. Praktisi Fengdu yang kuat ini tidak mengejar. Ketika kapal bulan memasuki Fengdu kembali pada hari itu, Yama dari Fengdu belum menerima Moon Guardian, dia hanya membiarkan kapal bulan tinggal di gurun di luar kota. Sekarang kapal bulan telah pergi, Yama dari Fengdu tidak peduli untuk memperhatikannya. Mutan berkepala burung dan bertubuh manusia datang mengepak dan memanggil Daoi Slingjing. Daoi Slingjing, Yama meminta kesenangan melihatmu. Daoi Slingjing segera mengikutinya ke Fengdu dan berjalan ke Aola Yamaraja. Pada saat ini, puluhan ribu yard cahaya bersinar dari tubuh Kinmu, yang membuatnya tampak seperti dewa surgawi yang dibuat dari bulan. Dia mengendalikan kapal besar itu untuk berjalan keluar dari dunia orang mati yang hidup, menyeberangi lautan kabut, dan memasuki reruntuhan besar yang diselimuti kegelapan. dia bisa merasakan energi tak terbatas di tubuhnya, dan setiap harta surgawi di tubuhnya dibuka. Tidak masalah apakah itu embryo roh, lima elemen, enam arah, tujuh bintang, makhluk surgawi, hidup dan mati atau jembatan surgawi, semuanya dipenuhi dengan energi yang menakutkan, dan masih ada lebih banyak energi yang mengalir. Di bagian dalam kapal bulan adalah formasi yang jauh lebih rumit, dan ketika telapak tangannya telah melakukan kontak dengan pilar besar, formasi telah diaktifkan. Energi tanpa batas mengalir ke dalam dirinya untuk merekonstruksi tubuhnya, jiwanya, cikal bakal rohnya, dan membiarkan wilayah kekuasaannya melampaui jembatan surgawi, mencapai wilayah yang tak terbayangkan. Ranah Dewa Surgawi Sulit untuk membayangkan apa jenis energi yang akan dicapai jika ini adalah kapal yang lengkap. Desa yang bebas, kepala desa, aku datang. Saat kapal bulan besar bergerak maju melalui kegelapan, pemandangan di sekitarnya melintas seperti lampu yang berkedip-kedip dan melewati bayangan. Liontin Giyok di leher Kinmu juga menjadi besar dan melayang di malam hari untuk menunjuk ke tempat yang jauh di kegelapan. Tiba-tiba, Liontin Batu Giyok ini terlepas dari lehernya dan terbang ke kejauhan. Kinmu mengendalikan kapal bulan untuk meningkatkan kecepatannya agar tidak kehilangan Liontin Batu Giyok yang terbang dengan cepat melewati kegelapan. Ketika kapal bergerak lebih cepat, itu menekan ruang, yang menyebabkan guntur dan kilat terjadi pada saat yang sama, merobek kegelapan terus-menerus. Di atas kapal bulan, ada batu-batu besar yang runtuh terus-menerus dari bulan yang rusak. Ketika mereka melesat melintasi langit, mereka meninggalkan jejak api saat mereka turun ke kegelapan reruntuhan besar. dimanapun kapal bulan berjalan, meteor jatuh di belakangnya. Ini menyebabkan sekeliling kapal bulan dipenuhi dengan api dan asap, menyengat mata. Di dek kapal bulan, ada terlalu banyak istana untuk dihitung. Disinilah Moon Herders tinggal, tetapi setelah pertempuran besar, mereka semua dihancurkan. Moon Herder yang terakhir adalah Moon Guardian, tetapi bahkan dia dikonsumsi oleh kapal bulan ketika Kinmu menjadi Moon Guardian yang baru. Raja Iblis Dutian dan Kilin Naga bersembunyi di sebuah istana yang belum runtuh untuk menghindari aura yang mengguncang dunia Kinmu. Naga Kilin segera menutup matanya dari semua getaran dan tertidur. Raja Iblis Dutian tidak mengantuk, jadi dia melihat keluar dari jendela istana. Dia bisa melihat Kinmu yang megah berdiri di tengah pilar seperti gunung yang tinggi. Kekuatannya telah terwujud menjadi cincin cahaya bulan yang jatuh di tubuhnya, dan mereka sangat menakutkan. Dunia ini tidak serendah yang kupikirkan. Artefak Dewa ini membutuhkan jalur, keterampilan, dan seni surgawi yang sangat mendalam. Itu bukan sesuatu yang bisa diciptakan oleh peradaban biasa. Pandangan Dutian Iblis Raja Goya, dan dia mendapati dirinya bingung. Apakah aku benar-benar akan menyerang dunia seperti itu? Apa yang membuatku khawatir sebenarnya bukanlah ketinggian yang telah dicapai oleh peradaban dunia ini, tetapi benda yang telah menghancurkan sesuatu seperti itu. Monster yang tak terhitung jumlahnya dalam kegelapan reruntuhan besar terkejut dan melonjak. Meskipun monster ini berukuran sangat besar, mereka tidak terlalu hebat jika dibandingkan dengan kapal bulan. Mereka seperti semut dan lambat juga. Kapal bulan menghancurkan mereka semua, dan di antara ledakan konstan, suara berderak juga bisa terdengar samar. Sulit untuk mengatakan berapa banyak organisme misterius yang telah diratakan menjadi panekuk dan berubah menjadi tumpukan bubur dalam kegelapan. Ada iblis yang tak terhitung jumlahnya menerkam ke arah kapal bulan juga, dan suara setan bisa didengar. Setan-setan ini berusaha sekuat tenaga untuk menaiki kapal darat ini, tetapi mereka segera terbunuh oleh petir yang diciptakan oleh gerakan kapal bulan, dan mayat-mayat mereka jatuh seperti hujan. Chandra Nafasan Sekerta, Kapal Bulan Dalam kegelapan, aura mengerikan melonjak keluar saat sosok hitam menjadi lebih besar dan lebih besar. Dengan bulu seperti awan, ia terbang dari kegelapan dan melompat ke lapisan guntur yang dibentuk oleh kapal bulan, membawa awan iblis untuk menyerangnya. Dari awan iblis, iblis besar muncul kepalanya, dan kesembilan dari mereka memuntahkan api iblis ke arah kinmu yang berada di tengah pilar. Api menyala-nyala menerangi langit malam, dan tubuh iblis besar yang menggulung kembali ke awan bisa dilihat. Itu tampak seperti burung, tetapi naga banjir juga. Seolah-olah iblis adalah monster yang merupakan perpaduan antara dua spesies yang berbeda. Garuda, Raja Iblis Dutian berteriak dengan takjub. Cahaya bulan berlama-lama di sekitar tubuh kinmu, menghalangi api iblis. Tiba-tiba, bulan sabit terbuka di jantung alisnya dan perlahan berubah menjadi bulan purnama seperti pintu terbuka. Segera, bulan purnama muncul di jantung alisnya. Ini bukan bulan purnama nyata tapi mata yang memancarkan cahaya yang mirip dengan cahaya bulan. Bangku gereja. Sebuah cahaya putih salju melintas di cakrawala dan membelah kegelapan. Itu memotong api iblis yang memenuhi langit, dan kepala iblis mulai jatuh dari udara. Tepatnya ada sembilan kepala, tidak lebih dan tidak kurang, sementara di belakang mereka ada leher yang menggeliat seperti naga dan memuntahkan darah. Bulan purnama didahikinmu perlahan ditutup dan berubah menjadi bulan sabit lagi, yang menghilang juga. Raja iblis dutian menutup mulutnya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Setelah bocah ini melepaskan aku, aku pasti tidak akan menyerang dunia bengkok ini. Kapal bulan terus melakukan perjalanan ke depan sementara iblis terus melonjak ke arahnya. Tiba-tiba, jeritan datang dari kegelapan, dan iblis yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mundur, menghilang ke dalam kegelapan. Leontin biokinmu yang mengambang di depan kapal tampak sangat kecil seolah-olah itu adalah setitik debu. Tiba-tiba, itu berdentang seolah-olah telah bertabrakan dengan penghalang tak berbentuk. Seolah-olah itu adalah air danau yang membentang secara vertikal dari surga ke bumi, riak-riak mulai bergelombang dengan lembut di penghalang. Mereka menyebar dengan leontin batu biok di tengah, tumbuh lebih besar dan lebih besar. Sementara itu, di tengah riak, dunia lain secara bertahap menunjukkan ujung kemegahannya. Ini adalah desa riang. Bab 237, area terbatas. Kinmu berdiri di kapal bulan yang agung dengan tangan terentang untuk memegang pilar. Dia seperti raksasa yang dihukum ketika dia melihat dunia yang muncul di depannya. Di belakangnya, bulan yang pecah melayang di langit sementara meteor jatuh dari waktu ke waktu. Ketika mereka menabrak kapal bulan, kegelapan hitam yang tak tertandingi menyala. Di belakang cahaya, iblis dalam kekacauan. Mereka sibuk dengan aktivitas dan membuat keributan. Di depan kapal, bagaimanapun, adalah tanah murni yang tidak pernah diserang oleh kegelapan. Itu terputus dari seluruh dunia, tenang, misterius, dan penuh dengan yang tidak diketahui. sulit membayangkan bahwa ada tempat yang begitu tenang di grid ruins. Di depan Kinmu adalah hutan yang luas dan pegunungan yang tak berujung. Namun, di tempat yang lebih jauh, tanah tiba-tiba terputus seolah-olah itu dikosongkan oleh seseorang. Dengan laut dan awan memisahkan mereka, ada sebuah kota yang berdiri tegak dan tegak di udara. Itu seperti tempat tinggal abadi. Langit dipenuhi dengan awan kemasan dan cahaya, sementara di bawah istana mengjulang ke langit yang berawan. Mengambang tinggi di awan adalah rantai puncak gunung yang tak terputus yang mengungkapkan puncak kemasan mereka yang cerah. Di kedalaman awan, patung dewa agung berdiri seperti seorang kaisar yang melindungi wilayahnya. Sebuah mesin besar melayang 3.000 yard jauhnya dari langit, beroperasi dengan tenang. Formasi yang tak terhitung jumlahnya dicetak ke dalam struktur besi dan emas yang misterius, membentuk mesin skala besar yang jauh lebih rungit. Energi yang dihasilkan olehnya terwujud menjadi jejak cahaya yang mengalir yang menghubungkan kota dan langit. Namun, semuanya sudah hancur. Kinmu tertegun. Di depannya adalah desa carefree yang hancur. Satu-satunya kota langit yang mempesona sekarang adalah reruntuhan. Istana-istana yang menjulang ke awan penuh dengan lubang-lubang dan rantai puncak yang tak terputus yang mengambang di langit telah hancur dan hancur. Batuan pecah dari segala bentuk dan ukuran melayang di lautan awan sementara patung Dewa Agung berdiri miring, anggota badan hilang di sana-sini. Di tengah matahari di langit adalah titik hitam besar yang sudah menelan lebih dari setengah matahari. Hanya lingkaran emas di sekelilingnya yang tersisa, tampak seperti lingkaran emas. Kota di atas awan telah hancur, dan mesin-mesin besar yang berdiri tegak di langit juga hancur. Komponen-komponennya yang hancur melayang dengan tenang di sekitar. Hanya beberapa mesin besar tetap beroperasi, menjaga penghalang desa carefree. Tidak jauh dari kapal bulan, ada papan bertuliskan horizontal menusuk secara diagonal ke dalam hutan. Di atas prasasti yang terlalu besar dan terguling itu, dua kata ditulis. Mereka berkata, Siaopal. Papan bertulisan horizontal rusak. Kepedihan tiba-tiba melonjak melalui kinmu, dan itu tumbuh dengan panik sampai memenuhi seluruh hatinya. Tidak ada desa riang di dunia ini lagi. Tidak ada tempat untuk riang lagi. Raksasa ini yang berdiri di kapal bulan dan memegang pilar-pilar tampaknya menanggung hukuman surga saat dia menundukkan kepalanya. Dia berlutut, dan air mata meneteskan tetesan demi tetesan ke lantai yang kokoh. Rumah yang dia rindukan telah dihancurkan, dan tidak ada lagi yang tersisa darinya. Dia sudah lama mencari, berhayal tentang rumahnya dalam mimpinya, keluarganya, tetangga, dan teman-temannya, tetapi mereka semua tiba-tiba hancur oleh penampilan dunia ini di depannya. Itu seperti gambar yang dilakukan di atas pasir, menghilang dengan embusan angin. Tidak ada lagi rumah, ibu manapun yang menunggu putranya, ayah yang keras. Semua hal yang ia impikan sudah tidak ada lagi. Dia terbangun dari mimpinya. Dia masih anak yatim yang diadopsi oleh banyak orang tua, lemah, sakit, dan lanjut usia. Kampung halamannya hilang. Raja Iblis Dutian mengangkat kepalanya dan melihat keluar jendela untuk melihat raksasa berlutut di antara pilar-pilar. Raksasa yang diselimuti cahaya bulan yang kabur itu memiliki wajah menghadap ke bawah sehingga hanya goyangan bahunya yang bisa dilihat. Pada saat ini, Raja Iblis Dutian bisa membayangkan rasa sakit pemuda itu. Ketika Dutian Walt-nya dimusnahkan, dia merasakan kesedihan yang sama. Dia tidak bisa dihibur dan tidak bisa menekan emosinya. Ketika dia menangis, dia menyalahkan dunia, dan dengan amarahnya yang meluap-luap, dia telah bertarung dengan pembawa pesan kematian dari Yowdo, mencoba menyelamatkan nyawa klan-klannya. Dia dipukul berkali-kali, dan tubuhnya hancur bersama jiwanya. Kemudian, dia akhirnya menyerah, menyerah pada nasib. Dikinmu, dia melihat dirinya sendiri di masa lalu, dia ketika dia muda, dia yang akan dipukul dan tunduk pada nasib. Ketika hidup lemah dan arah seseorang hilang, menjadi orang gila itu sederhana. Saat bermain di lumpur, sulit untuk mengetahui luminositas mutiara. Berapa banyak cobaan dan berapa banyak kesulitan, berapa banyak penghapusan yang rela menderita untuk sementara kembali-kembali ke ketakutan. Di mana rumah? Di mana rumah saya? Kinmu perlahan mengangkat kepalanya dengan tatapan dingin. Matanya seperti kilau terang yang dilepaskan oleh bulan. Ketika dia menutup matanya, cahaya itu menghilang, tetapi ketika dia membuka kembali mereka, mereka seperti dua bulan yang cerah. Ketika dia berdiri di kapal bulan, emosinya naik dan turun ketika banyak sekali pikiran melintas di benaknya. Dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Aku tidak datang ke sini untuk menemukan desa carefree, tetapi untuk mencari kepala desa, nenek-nenek, dan yang lainnya. Mereka adalah kerabatku dan desa lansia penyandang cacat adalah kota asalku, itu adalah desa carefree hatiku. Kinmu menenangkan diri dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia melihat beberapa patung batu ditempatkan di perbatasan penghalang. Bahkan keberadaan alam dewa akan sulit untuk bepergian melalui kegelapan reruntuhan besar kecuali mereka membawa patung dewa. Namun, patung dewa sangat padat dan bahkan keberadaan tingkat master kultus akan sulit untuk membawanya. Mereka tidak akan bisa bepergian jauh dengan mereka. Patung-patung batu di tepi seharusnya diangkut di sini menggunakan kekuatan magis yang besar untuk memaksa kegelapan kembali. Setelah memasuki desa carefree, patung-patung batu ini tidak lagi berguna dan dengan demikian ditinggalkan. Hati kinmu diaduk. Kepala desa bisa saja membawa apotekar berjalan dalam kegelapan dan menangani semua jenis keanehan-aneh, sementara mute harus memiliki metode sendiri untuk menghadapi kegelapan. Adapun Oldma, Kripple, Bacar, dan Blind, mereka akan membutuhkan patung-patung batu untuk bisa bergerak dalam kegelapan. Tubuh Oldma, Kripple, dan Bacar sudah pulih, sehingga mereka bisa berjalan lebih jauh sambil membawa patung dewa. Tidak ada yang tahu sejauh mana kemampuan Tunarumu, tetapi bahkan para hantu dan dewa pun tidak berani meragukan kebesaran keterampilan melukisnya. Eternal Peace Imperial Preceptor adalah pengagum hardcore-nya yang mendapat kehormatan dalam mengumpulkan lukisannya. Sementara yang menyangkut nenek-nenek, guru sakti Litian Sim sebelumnya disembunyikan di tubuhnya sehingga dia harus bisa membawa patung dewa juga. Patung-patung ini di sini seharusnya ditinggalkan oleh penduduk desa. Kalau begitu, mereka pasti menemukan jalan ke sini. Mungkinkah mereka memasuki tempat ini dan terjebak, itulah sebabnya mereka tidak bisa kembali ke desa untuk tahun baru. Kin Hu membuka matanya dan melihat sekeliling. Energi yang kuat mengalir ke matanya, dan dia mengeksekusi skill awakening mata sembilan surga yang telah diajarkan blind secara maksimal. Aku di sini. Kepala desa, nenek, aku akan membawa kalian kembali untuk tahun baru. Dia tidak langsung masuk ke Carefree Village tetapi pertama-tama memeriksanya dari luar. Kepala desa dan yang lainnya sangat kuat, jadi jika mereka benar-benar memasuki Carefree Village, itu tidak akan terlihat sepi seperti sekarang. Jangan sampai ada bahaya di dalamnya, karena itu mereka terjebak. Bahkan kapal bulan tidak bisa menjamin keselamatan Kin Mu. Tatapannya mendarat di hutan di depan desa Carefree dan melihat jejak yang ditinggalkan kepala desa dan yang lainnya. Seni surgawi dari para praktisi hebat seperti kepala desa dan bisu akan menyebabkan kerusakan yang mencengangkan di sekitarnya. Namun, ini tidak terjadi di hutan. Meskipun ada jejak pertempuran di sana, kerusakannya tidak luas. Tatapan Kin Mu mengikuti jejak dan melihat beberapa reruntuhan di hutan. Jalan yang diambil kepala desa dan yang lainnya melewati mereka. Alasan mengapa jalan itu di sepanjang reruntuhan ini adalah bahwa ini adalah satu-satunya jalan, satu-satunya cara yang aman untuk memasuki desa Carefree. Selain jalan ini, setiap tempat lainnya dibatasi. Kin Mu melihat dengan Nine Heavens Divine Eyes dan melihat sinar cahaya redup yang sangat berbahaya di hutan. Namun, dia tidak bisa melihat apa batasannya. Pembatasan ini sangat berbahaya, jadi jalan di sepanjang reruntuhan jauh lebih aman dibandingkan. Kin Mu terus menatap lekat-lekat ke depan. Pada saat ini, dia melihat beberapa lai cahaya halus muncul dari reruntuhan yang berjarak sekitar 300 mil darinya, tetapi tidak jauh dari ujung hutan. Kivital Kin Mu meledak, dan dia memetik Liontin Biok dari penghalang. Mengaktifkan kapal bulan, dia mengambil langkah maju dan memasuki penghalang. Han! Getaran lembut menghampirinya, dan dia merasa seperti telah menyeberang ke dunia lain. kegelapan yang menyelimuti reruntuhan besar langsung menghilang di belakangnya, dan ketika dia menoleh untuk melihat ke belakang, dia tidak bisa melihat apa-apa. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar tawa yang aneh. Iblis yang tak terhitung jumlahnya yang telah memeluk tubuh kapal bulan melompat dari kapal dan melonjak ke hutan seperti banjir. Dewa Iblis yang memiliki dua kepala dan lima ekor bangkit ke udara. Dia juga memiliki delapan kaki panjang yang memiliki telapak tangan, bukan kaki yang dia gunakan untuk berlari di udara sambil berteriak dengan keras, padah bahasa sansekerta, bunuh. Raja Iblis Dupian melompat kaget. Dia benar-benar tidak berharap bahwa akan ada begitu banyak setan yang diam-diam bersembunyi di kapal dibalik kegelapan. Dewa Iblis membalikkan kepalanya dan terkeke kepada kinmu yang ada di kapal. Mencari keberuntungan hanya karena keberuntungan, apa yang telah dicari jauh-jauh. Kami sudah lama ingin memasuki desa carefree, jadi kami harus berterima kasih karena telah memimpin kami di sini. Dewa Iblis ini tidak lain adalah yang bertemu dengan kinmu dan kepala desa di dunia orang mati yang masih hidup. Itu juga Dewa Iblis ini yang telah memikat kinmu ke dalam kegelapan setelah dia bertemu dengan kapal matahari di border Dragon City untuk menculiknya. Jelaslah bahwa Dewa Iblis ini sudah lama bersembunyi di kapal bulan untuk menunggu kesempatan. Dia tampaknya tahu bahwa kinmu pasti akan kembali ke dunia orang mati yang hidup suatu hari dan meminjam kapal bulan untuk kembali ke desa carefree. Dan sekarang, dia akhirnya berhasil. Anakan aku, ambillah yang terakhir dari tanah suci. Mulai hari ini dan seterusnya, dunia ini akan menjadi milik kita. Dewa Iblis itu berteriak dan membawa Iblis yang ada di mana-mana untuk melonjak ke ujung hutan yang lain. Kinmu tanpa ekspresi saat dia menatap setan surgawi ini. Tiba-tiba, denyut samar datang dari hutan dan daging serta tulang belasan ribu setan surgawi yang telah melonjak maju meleleh. Hanya kulit mereka yang tersisa, tetapi ketika embusan angin bertiup, bahkan berubah menjadi abu dan tersebar. Dewa Iblis yang telah berlari ke langit di atas hutan langsung berlari keluar. Sa-parami. Usaran air besar muncul dan mengisapnya. Kinmu telah melihat metode ini sebelumnya. Ketika bertarung melawan kepala desa, Dewa Setan itu telah menciptakan ruang yang mengarah ke pantai lain dan menarik kepala desa ke dalamnya, mencoba menjebaknya di sana. Dia tidak pernah berharap untuk jatuh ke dalamnya juga. Sekarang dia telah mengeksekusi metode ini bukan untuk menjebak siapapun, tetapi untuk menghindari bahaya di hutan dengan bersembunyi di pantai lain. Saat itu, sebuah bola api muncul dari hutan, dan sebuah balok melesat keluar dari dalamnya ke kedalaman ruang. Di langit, jejak darah segar mengalir keluar, dan mayat Dewa Iblis itu muncul jatuh. Setelah menabrak hutan, mayat itu berubah menjadi abu. Di kapal bulan, Raja Iblis Dutian terdiam karena ketakutan, darahnya membeku. Dunia terkutuk ini, tidak bisakah begitu berbahaya. Cahaya bulan putih murni di mata Kinmu melayang seperti kabut, dan suara ledakan terdengar saat dia bergumam pada dirinya sendiri, kematianmu telah menegaskan dugaanku. Area terbatas ini bukan untuk bertahan melawan invasi musuh, tetapi untuk mencegah orang dari desa yang bebas dari berjalan keluar. Itu ditinggalkan oleh keberadaan yang menghancurkan reruntuhan besar. Bab 238, Terlambat Cinta Keibuan. Raja Iblis Dutian mendengar apa yang dikatakan Kinmu dan sedikit terkejut, lalu langsung mengerti apa yang dia katakan. Area terbatas di hutan ini bukan untuk bertahan melawan invasi musuh, tetapi untuk mencegah orang-orang dari desa Carefree berjalan keluar. Jika itu untuk bertahan melawan musuh luar, maka hanya orang-orang yang menerobos masuk akan diserang oleh daerah terlarang. Sedangkan di sini, tidak masalah jika orang mencoba masuk atau keluar, mereka semua akan menerima penghancuran kejam. Keruntuhan di samping harus menjadi jalan yang dibuka oleh orang-orang di desa Carefree secara paksa untuk melarikan diri dari desa Carefree dan bukan jalan yang telah terbentuk secara alami. Untuk memahami situasi dari petunjuk sekecil apapun, orang biasa tidak akan pernah memperhatikan ini. Orang-orang yang mengajar bocah ini jelas-jelas penjahat yang sangat licik. Raja Iblis Dutian bergidik tak terkendali. Sudah jelas bahwa Iblis Surgawi yang menempel pada kapal tidak lolos dari deteksi kinmu. Alasan dia tidak mengungkapkan ilmunya adalah agar mereka menguji jalan. Pemuda yang kejam dan jahat seperti itu pasti akan memiliki penjahat absolut untuk gurunya. Raja Iblis Dutian mengukur area terbatas dan berpikir dalam hati, hanya dengan kapal bulan, kita tidak bisa memasuki tempat ini. Kapal bulan terlalu besar, dan jika kami menerobos masuk, kami pasti akan memicu area terlarang. Jika itu sangat sederhana bagi daerah terlarang untuk melenyapkan Dewa Iblis Perempuan itu, menghancurkan kapal bulan seharusnya juga tidak merepotkan. Saat dia memikirkan ini, kapal bulan tiba-tiba bergetar dan perlahan-lahan berjongkok. Getaran besar mengguncang kapal besar berkaki tiga saat berbaring di lantai dan berhenti bergerak. Raja Iblis Dutian segera merasakan aura Dewa Surgawi di sekitar kinmu menghilang, dan dia menghela nafas lega. Jika kinmu telah mendorong kapal bulan ke daerah terlarang, bahkan dia akan hancur. Meskipun kinmu telah melihat penghancuran desa carefree, dia masih memiliki rasionalitasnya, yang mengejutkan Raja Iblis Dutian. Dia kemudian menendang Naga Kilin terjaga. Naga Kilin menggelengkan kepalanya dan mengikuti di belakangnya sambil bertanya dengan suara rendah dan teredam, benjolan besi, di mana kita? Raja Iblis Dutian menjadi geram. Kamu tidur sepanjang waktu dan masih punya wajah untuk bertanya padaku. Naga Kilin tersenyum. Kamu juga tidak tahu di mana kita berada. Rupanya, kamu juga tidur sepanjang waktu. Di tengah pilar besar, tubuh kinmu kembali normal, dan dia menarik kembali kakinya yang tenggelam ke dalam kapal. Tubuh kapal telah menyatu dengan kakinya, tetapi karena tubuh kinmu telah tumbuh sangat besar sebelumnya, dia telah meninggalkan jejak kaki yang sangat besar setelah ukurannya menyusut. Ini memungkinkannya untuk menarik kakinya. Kinmu berdiri, dan pikirannya segera bergetar. Dia sangat lemah pada saat itu, dan harta surgawi yang telah dibuka oleh sejumlah besar energi dari kapal bulan ditutup satu demi satu. Hanya embryo roh dan lima unsur harta surgawi yang tidak meninggalkannya. Energi kapal itu terlalu besar untuknya saat ini, jadi jika dia ingin mengendalikannya, dia harus menghabiskan tenaga hidupnya sebagai harga. Yan Jingjing selalu hidup di kapal Sun, jadi dia sudah menghabiskan tenaga jauh lebih banyak dari saya. Sudah sangat sulit baginya. Kinmu mengambil dua nafas dalam-dalam dan mengkonsumsi beberapa pil semangat untuk melengkapi tubuhnya. Dia bangkit kemudian dan berkata, Raja Iblis, naga berlemak, mari kita memasuki area terbatas ini. Raja Iblis Dutian menghela nafas dengan gemetar dan berkata, kamu berencana menggunakan pengetahuan dan penglihatanku untuk menghindari bahaya dan menemukan penjahat di desamu. Kinmu mengangguk. Kamu adalah Raja Iblis dari dunia Dutian, Raja para Dewa Iblis. Pengetahuan dan penglihatanmu jauh lebih besar dari milikku, jadi hanya kamu yang bisa membawaku masuk. Raja Iblis Dutian tertawa keras dan berkata dengan bangga, itu benar, hanya aku yang bisa membawamu masuk dan keluar dengan aman, kamu bisa menjilat kakiku. Ekspresi Kinmu sedikit berubah, dan Raja Iblis Dutian segera mengubah kata-katanya saat dia tertawa. Aku bercanda, lihat dirimu. Aku bisa membawamu keluar masuk, tetapi kamu harus membebaskanku seperti yang kamu janjikan. Kamu setuju untuk itu. Kinmu tersenyum. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan memakan kata-kataku. Aku bisa menandatangani fakta hitungan bumi denganmu. Raja Iblis Dutian menggelengkan kepalanya. Tidak perlu untuk itu. Jika kita menandatangani fakta hitungan bumi, aku tidak akan mempercayaimu lagi. Kamu pasti akan menggali lubang untuk aku lompati. Kinmu tertawa kasar dan berpikir sendiri, Raja Iblis Dutian benar-benar mengenal saya dengan baik. Dengan hanya janji verbal, aku merasa malu untuk menipu dia. Kakek kripal benar, aku masih terlalu baik. Dia melompat ke punggung Naga Kilin dan Raja Iblis Dutian juga naik. Awan api tumbuh di bawah kaki Naga Kilin, dan perlahan-lahan turun ke tanah. Segera, mereka mencapai tepi area terlarang. Raja Iblis Dutian sangat gugup dan mengeluarkan beberapa gigi dari mulutnya. Meskipun ada jalan yang aman di sini, jalan yang aman ini dibuat dari dalam. Jika kita mengikutinya untuk berjalan keluar, tidak akan ada banyak bahaya, tetapi jika kita menggunakannya untuk berjalan masuk, kita akan menghadapi beberapa bahaya. Anda harus tetap dekat dengan saya dan tidak mengambil jalan yang salah. Jika Anda memicu area terlarang, kita semua akan mati. Kinmu segera bergerak maju dan membuka dada patung dewa untuk menyesuaikan persneling di sana. Menambahkan beberapa suku cadang lagi, dia mengingatkan, Raja Iblis, jangan coba-coba memainkan trik apapun atau kamu akan terjebak juga. Raja Iblis Dutian menjawab dengan suasana hati yang buruk, jangan khawatir, aku mengerti. Tetap dekat. Kinmu mengikutinya, dan empat wajah dan dua belas mata Raja Iblis Dutian melihat sekeliling. keempat mulutnya bergumam ketika dia melihat bahaya di daerah terlarang dan melakukan perhitungannya. Kinmu bahkan melihat Raja Iblis Dutian menggunakan Ki Iblisnya untuk melakukan metode perhitungan ruang. Angka dan rune yang tak terhitung jumlahnya bergerak di udara saat dia melakukan perhitungan yang jauh lebih rumit. Raja Iblis, pencapaianmu dalam aljabar sangat tinggi, kata Kinmu heran. Dutian Devil King menjawab dengan suasana hati yang buruk, kamu tidak bilang. Jika kamu tidak mempelajari aljabar dengan benar, kamu hanya akan tahu bentuk sebagian besar seni surgawi tetapi bukan esensinya. Apakah Anda bisa mengajari saya? Kinmu bertanya dengan gembira. Saya memiliki Canon Misteri Tertinggi yang masih harus saya pelajari secara menyeluruh. Canon Misteri Tertinggi menggunakan simbol divinatori dari 8 trigram divinatori untuk mewakili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ini sistem angka oktal yang cukup sulit. Raja Iblis Gutian berkata dengan heran, sistem angka oktal. Anda harus menggunakan 8 trigram untuk menghitung, yaitu surga, bumi, guntur, air, gunung, angin, api, dan danau. Jika Anda menggunakan angka untuk menggantinya, akan cukup merepotkan untuk menghitung, tetapi jika Anda menggunakan 8 trigram sebagai sempua untuk mengoperasikan transformasi, itu akan jauh lebih mudah. Kita akan bicara nanti, jangan bicara dengan saya sekarang. Jika saya salah menghitung, kita adalah semua selesai. Pencapaian aljabar Dutian Iblis King tidak terlalu tinggi, tetapi terlalu mendalam untuk dipahami oleh orang normal. Sebuah kalimat yang dia katakan tanpa berpikir memberikanmu perasaan telah tercerahkan. Dia telah mempelajari kanon misteri tertinggi akhir-akhir ini, tetapi dia tidak mencapai banyak hal. Itu terlalu mendalam dan menghitungnya sangat merepotkan. Namun, jika dia menggunakan 8 trigram sebagai sempua, itu akan menjadi alat yang sangat baik untuk perhitungan. Semua masalah yang dia hadapi dapat dengan mudah diselesaikan. Tidak hanya ada sistem angka oktal dari 8 trigram divinatori. Ada juga Yin dan Yang Biner, sistem 4 fase kuaterner. Kinmu berhasil menyimpulkan banyak hal dari satu jawaban. Ada banyak fisika matematika dalam Canon of Supreme Mystery, tetapi tidak ada alat perhitungan yang terdaftar di sana. Setelah mendapat saran dari Raja Iblis Dutian, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk benar-benar memahami kanon misteri tertinggi sepenuhnya. Jika aku ingin melakukan itu, aku harus memiliki formasi untuk perhitungan, 8 trigram Taiji. Kinmu mengeluarkan Canon of Supreme Mystery dan menelusuri melalui itu. Ki vitalnya berubah menjadi 4 fase Yin dan yang sebelum membentuk rune dari 8 trigram divinatori yang melayang di depannya. Dengan satu tarikan tangannya, 8 trigram Taiji terbagi menjadi 49 salinan. Yin dan yang berputar, 4 fase beroperasi, dan 8 trigram divinatori berubah. Jadi begitulah perhitungan dayan dalam Canon dari Supreme Mystery Bekerja, Kinmu melihat diagram transformasi dan bergumam ketika angka-angka terbentuk di benaknya. Jangan terganggu, wajah belakang Raja Iblis Dutian memarahinya. Kinmu segera membubarkan 8 trigram. Dengan Raja Iblis Dutian memimpin, dia menganggap dirinya aman. Lagipula, Raja Iblis Dutian adalah penguasa dunia Dutian, jadi pengetahuan dan visinya jauh melampaui yang dimiliki Kinmu. Meskipun dia tidak memiliki kemampuan untuk melanggar batasan di area terlarang ini, menghindarinya tidaklah sulit baginya. Selain itu, pembatasan di sepanjang jalan sudah dilanggar oleh orang-orang dari dalam. Kepala desa dan yang lainnya juga telah melanggar pembatasan dengan paksa, sehingga perjalanan itu relatif aman. Dalam waktu singkat, mereka tiba di reruntuhan pertama dan Kinmu berhenti. Tempat ini adalah desa dengan hanya 4 rumah tangga. Panci, mangkuk, dan kompor masih ada di sini, tetapi tidak ada yang tinggal di sini lagi. Kinmu melihat sebelas kuburan, tetapi tidak ada batu nisan yang didirikan. Makam tanah kuning itu besar, tetapi dia tidak melihat petunjuk yang dimakamkan di dalam. Tempat ini aman, kata Dutian Devil King. Kinmu berjalan ke desa dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, hatinya bergetar ketika dia melihat buayan di salah satu rumah tangga. Ada juga kuda kayu dan beberapa pakaian bayi di tempat tidur yang terlihat sangat lembut. Di bagian dada salah satu potong pakaian ada tulisan, Kin. Kinmu mengeluarkan liontin batu biok yang juga bertuliskan, Kin. Pemuda itu menutup matanya untuk waktu yang lama. Tidak ada air mata di matanya ketika dia membukanya, karena sudah lama mengering. Apakah ini rumah saya? Dia berjalan melewati kompor dapur dan melihat pot yang tergantung di atasnya, mangkuk tertutup di atas meja. Dia ingin menemukan lebih banyak barang, untuk mendapatkan lebih banyak informasi, tetapi tidak ada lagi petunjuk. Dia datang ke pintu dan tiba-tiba membeku. Dia berdiri diam di sana. Ada kata, Si, yang ditempel di pintu. Meskipun tidak ada angin dan hujan di sini, perjalanan waktu telah memudar tulisan tangan. Kata, Si, ini berarti bahwa pemilik rumah ini telah menikah. Mereka menikah tepat di daerah terlarang ini. Kuda kayu kecil di halaman ini pasti telah disiapkan untuk anak yang belum lahir oleh pemilik rumah ini. Pakaian halus seharusnya sudah disesuaikan untuk anak itu juga. Sudah waktunya untuk pergi, Raja Iblis Dutian mendesaknya. Setelah ini selesai, aku akan kembali. Aku tidak ingin tinggal satu hari lagi di duniamu yang sial. Kinmu memilah emosinya dan terus menuju lebih dalam ke area terbatas bersamanya. Empat jam kemudian, mereka sampai di reruntuhan lain. Ini adalah kota kecil dengan sekitar seratus rumah tangga. Di luar reruntuhan, ada deretan kuburan. Kinmu berjalan berkeliling dan melihat ada sekolah di kota, jadi seharusnya ada anak muda yang belajar ilmu di sini. Sekali waktu, ini seharusnya menjadi tempat yang ramai di mana orang-orang datang dan pergi. Bahkan ada daerah terlarang yang sangat berbahaya di luar, tempat ini seharusnya penuh dengan kehidupan. Namun di desa berikutnya, hanya empat rumah tangga yang tersisa. Mereka terus melanjutkan perjalanan, dan kehancuran ketiga adalah sebuah kota. Potongan besar senjata roh yang hancur tersebar di seluruh tanah di sini. Jika ini dijual di Eternal Peace Empire, seseorang pasti akan menjadi orang terkaya di dunia, tetapi di sini mereka hanya berbaring di sekitar. Ayo lanjutkan, Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh. Kita sudah mati, suara marah nenek si datang dari kejauhan. Kamu kakek tua, kamu bahkan membuat wanita tua ini jatuh cinta padanya dan mati bersamamu. Bab 239, semakin tua semakin tidak dapat dipercaya. Di ujung hutan, ekspresi blind menjadi serius. Dia menyandarkan dirinya pada tongkatnya untuk beristirahat sementara jagal mengayunkan pisaunya. Di sekitar mereka ada ruang berlapis yang terus berubah dengan cara yang aneh. Ruang ini berlapis, dan setiap kali berubah, pemandangan akan berubah juga. Terkadang itu adalah hutan yang luas, dan terkadang itu adalah gurun yang panas terik. Terkadang ombak meluap ke langit, dan terkadang bintang-bintang dari angkasa terbang ke wajah mereka. Setiap kali itu berubah, hukum terlarang yang berbeda akan meledak. Ketika kekuatan pembatasan surgawi yang tersembunyi di ruang diaktifkan, jagal perlu berbenturan dengan mereka. Jagal berteriak dengan marah, buta, nenek, pinggangku hampir putus. Sudahkah kalian berdua selesai beristirahat? Blind menghela nafas. Aku tua dan tulangku tidak seperti sebelumnya, biarkan aku beristirahat sebentar lagi. Aku tidak jauh lebih muda darimu. Jagal berkata dengan marah. Lagi pula, tubuh bagian bawahku baru saja disambungkan kembali dan itu tidak sekuat. Jika aku harus terus bertarung, tubuh bagian atas dan bawahku akan terpisah untuk kamu lihat. Blind berkata perlahan, nenek masih muda, biarkan dia mengambil alih. Suara tua datang dari mulut nenek si dan mencibir, meskipun aku sangat kuat, tubuh istriku tidak tahan lagi. Istri, biarkan aku mengambil alih tubuhmu. Enyahlah, nenek si berkata dengan marah. Ekspresi bacer dan blind berubah aneh. Penyakit, nenek si menjadi semakin parah. Setelah dia menemukan mereka dan mereka bertemu bahaya lagi dan lagi, Lityan Singh sering melompat keluar dan mengendalikan tubuhnya. Benih iblis menjadi semakin kuat. Si wanita tua akan digantikan oleh Lityan Singh lebih awal. Perubahan ruang di sekitar mereka seperti dewa melempar dadu. Setiap sisi dadu mewakili batasan surgawi, dan mereka berada di dadu itu. Di sisi mana dadu mendarat, pembatasan surgawi di atasnya akan diaktifkan. Namun, ini bukan dadu enam sisi, tetapi yang memiliki 108 sisi. Sekarang mereka mendarat di sisi bintang-bintang, dan tanah di bawah kaki mereka menghilang ketika lingkungan mereka berubah menjadi langit berbintang yang tak terbatas. Tidak ada apapun di atas mereka dan tidak ada tanah di bawah mereka. Bintang-bintang yang berkedip itu bukan bintang sungguhan melainkan cermin. Tiba-tiba, cahaya dari mereka berkumpul dan bersinar di trio dengan dengungan. Bacar berteriak dan menebas cahaya surgawi yang menakutkan dengan eferi cloud khas a silver lining. Cahaya surgawi terbelah menjadi dua dan menyapu melewati tubuh mereka, menghancurkan segala sesuatu yang tidak langsung berada di belakang jagal. Nenek si segera berteriak, Tuli, Tuli, cepatlah ke sini. Di sisi lain langit berbintang, Tuli menggambar dengan kuas dan bersaing dengan bintang-bintang. Blind berkata, Tuli tidak bisa mendengar suaramu. Sebelum dia selesai mengatakan itu, Tuli mencoba terbang. Cahaya bintang tiba-tiba memukulnya, dan dia terpesona, menghilang di suatu tempat. Tukang daging, istirahat sebentar, giliranku. Suara Lityan Singh berkata dari mulut Nenek si. Tukang daging segera pindah kembali, dan Nenek si maju. Tubuh itu mengedarkan grit edukasional Heavenly Devil Scriptures dan dengan hati-hati melihat perubahan ruang di sekitarnya. Bukan hanya mereka bertiga yang terjebak di ruang berlapis. Tuli, Oltma, dan Kripal juga terjebak, tetapi mereka berada di sisi dadu yang berbeda, yang membuat mereka sulit untuk berkumpul kembali. Ketika Nenek si datang dan melihat Blindan yang lainnya terperangkap di dalam, dia telah mencoba mengurai batasan ini. Tapi yang memejutkan, dia juga jatuh. Kemudian, Tuli menemukan jalannya ke sini dan juga mencoba untuk mengatasi pembatasan ini tetapi malah terseret. Pembatasan ruang ini memiliki 108 pembatasan surgawi, tetapi administrasi pusat yang memoperasikan formasi ini tidak berada dalam 108 sisi ini. Blind berdiri, dan mata pikiran Tuhannya menembus seperti cermin saat dia melihat ke segala arah. Tubuh kita berada di dadu dewa. Oltma dan Kripal berada di sisi lain, tetapi mereka kadang-kadang masih mendarat di sisi yang sama. Tuli juga akan memasuki pesawat ini sesekali, yang berarti bahwa pembatasan ruang telah beroperasi juga panjang dan sudah ada sedikit penyimpangan dalam perhitungan matematisnya. Dia melakukan beberapa perhitungan mental, dan alisnya tiba-tiba naik. Dewa yang meletakkan batasan ruang ini hanya menghitung fraksi desimal sunsi, dia tidak menghitung ke desimal terkecil. Setelah pembatasan surgawi ini beroperasi untuk jangka waktu tertentu, itu akan hancur dengan sendirinya. Pada saat itu, batasan ruang telah berubah menjadi gunung berapi yang nyala api surgawi seperti naga. Dengan guntur dan kilat menyambar, Nenesi mencoba yang terbaik untuk melawan mereka saat Litian Singh berbicara dengan mulutnya, berapa lama lagi sampai pembatasan ini hancur dengan sendirinya. Blind menghitung sejenak dan berkata, 24 ribu tahun. Diam, Blind. Bacar berteriak, tidak ingin apa-apa selain memotongnya menjadi setengah dengan pisau. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar, berat, tetua Anda terjebak di dalam, ada enam dari mereka. Dalam batasan ruang, semua orang heran dan melihat keluar, tetapi mereka tidak bisa melihat apa-apa. Buta sangat gugup ketika dia memerintahkan dengan tegas, Mu'er, jangan masuk. Kamu tidak memiliki kekuatan untuk menahan batasan surgawi. Suara kinmu datang dari luar, Raja Iblis, apakah Anda punya cara untuk menyelamatkan mereka. Pembatasan ruang ini menggunakan teknik rahasia spesmetik untuk melapisi 109 ruang, memisahkan mereka menjadi 108 bagian. Mungkin terlihat seperti ada 108, tetapi sebenarnya ada 109. Suara itu kemudian melanjutkan, namun, Dewa yang meletakkan teknik rahasia spesmetik ini seharusnya mengambil jalan keluar yang mudah dan tidak menghitung semua jalan ke desimal sekecil mungkin yang menjadi alasan mengapa ada beberapa kekurangan yang tersisa. Teknik rahasia ini akan secara otomatis hancur setelah beroperasi selama 24 ribu tahun, tetapi jika seseorang berhasil menemukan ruang ke-9-9, seharusnya tidak sulit untuk menyelesaikan ini. Beri saya waktu sejenak untuk menghitung. Dalam batasan ruang, nenesi, tukang daging, dan yang lainnya saling memandang. Orang di samping kinmu sungguh luar biasa untuk dapat melihat keajaiban pembatasan ini dengan tampilan. Dia jauh lebih bisa diandalkan daripada blind. Setelah beberapa saat, suara itu berbicara lagi, apakah kamu memiliki beberapa harta yang tidak kamu gunakan. Sesuatu yang cukup padat sehingga aku bisa melemparkannya ke ruang ke-9-9. Jika benda padat memasuki tempat itu, itu akan menjadi seperti sebuah objek tambahan muncul di roda gigi operasi, secara otomatis macet mereka. Formasi ini kemudian akan dipecahkan secara alami. Kinmu kemudian berkata, aku mengambil ini di istana emas Roland, apakah ini berguna? Eh, harta ini tidak buruk. Bagi kamu untuk mengambil harta semacam ini, kamu benar-benar beruntung. Tidak heran aku tidak bisa menipu kamu, keberuntunganmu menantang surga sehingga bukan aku yang tidak mampu. Tepat saat dia mengatakan itu, nenesi dan yang lainnya melihat mutiara bercahaya terbang di depan mereka. Mutiara itu tumbuh semakin besar sampai nampak ada gunung dan sungai di dalamnya. Seolah-olah ada dunia yang sempurna di dalam mutiara dengan jajaran gunung yang agung dan air terjun yang tak ada habisnya. Mutiara bercahaya melesat melintasi Cakrawala, telah menjadi objek yang sangat besar. Langit Gundar memiliki gunung dan sungai yang menghilang saat berikutnya. hati-hati, ketika batasannya terurai, itu akan sedikit kasar, suara di luar memperingatkan. Saat dia selesai, getaran keras tiba-tiba datang dari kedalaman ruang. Lapisan-lapisan ruang hancur satu demi satu, sementara tanah, air, api, dan angin berhamburan dengan panik menyapu semuanya. Kekuatan pembatasan surgawi di setiap lapisan ruang pecah, dan energi yang mengerikan memuntahkan ke segala arah. Orang-orang yang berada dalam pembatasan segera membangkitkan kivital mereka untuk melakukan metode pertahanan terkuat mereka untuk melawan energi kejam ini. Beruntung bagi mereka, energi ini tidak diarahkan pada mereka tetapi hanya memuntahkan ke segala arah, sehingga mereka masih bisa mengatasinya. Jika itu diarahkan pada mereka, mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Kinmu berdiri di depan bagian hutan yang tiba-tiba berubah menjadi abu. Gelombang kejut melonjak ke segala arah dan mengubah semua pohon menjadi bubuk halus. Gedebuk, 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 gedebuk. Empat sosok muncul dari ketiadaan dan jatuh dengan keras ke tanah, menciptakan lubang di bawah mereka. Kinmu menggelengkan kepalanya. Begitu tua namun tidak bisa membuat orang tidak khawatir. Kripple, menjauh. Suara Tuli datang dari atas saat penatua ini jatuh terbalik dari langit. Di bawahnya, Kripple mendengus ketika Tuli menabraknya. Di udara, aura Buddha bersinar terang ketika seorang Buddha besar turun. Mata air kemasan mengalir keluar dari tanah dan bunga teratai mekar di dalamnya. Buddha besar itu meletakkan kakinya ke bawah dan melangkah ke lotus. Teratai dan mata air kemasan lenyap, dan Buddha agung menyebar, berubah menjadi seorang penatua berwarna hijau. Dia tidak lain adalah matua dan meskipun pakaiannya sedikit compang camping, dia dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada yang lain. Semua orang bangkit dan saling memandang, mereka benar-benar selamat dan keluar dari ruang itu. Meskipun mereka semua menderita luka berat, tidak satupun dari mereka yang fatal. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat Kinmu berdiri di kejauhan. Pemuda desa Lansia penyandang caca terus menggelengkan kepalanya dengan jijik pada mereka menjadi lebih tidak dapat diandalkan saat mereka semakin tua. Di depan Kinmu berdiri benjolan besi bangga. Dengan delapan lengan di pinggangnya, dia seperti lentera dan memiliki pandangan yang mengharapkan mereka untuk menyembahnya. Di belakang Kinmu ada naga kilin yang setinggi babi. Dia tampak seperti belum bangun sepenuhnya dari tidur dan lamban, tidak tertarik pada apapun. Mu'er, kenapa kamu di sini? Nenek si tercengang dan maju untuk ukuran Kinmu. Setelah memeriksanya, dia mengerutu, beraninya kamu menerobos ke tempat yang berbahaya. Kamu terlalu berani, apakah kamu terluka di mana saja? Nenek, menjauhlah darinya. Blind naik, sedikit gugup saat melihat Kinmu. Nenek si agak tidak mampu menangani benih iblis di hati daunnya. Dia kadang-kadang laki-laki dan kadang-kadang perempuan, dan kita tidak tahu kapan dia akan diambil alih oleh Li Tianxing. Hati-hati saat dia meletakkan tangannya di atasmu. Sebuah suara tua datang dari mulut Nenek si yang dipenuhi dengan sifat jahat. Jangan khawatir, dia adalah guru pemujaan saat ini dari pemujaan suci kita. Sebagai guru pemujaan sebelumnya, aku secara alami tidak akan menumpangkan tangan padanya. Tiba-tiba, suara Nenek si menjadi wanita lagi. Li Tianxing, kembali. Kripal maju dan menaksir Dutian Devil King yang memiliki delapan lengan di pinggangnya. Mu'er, benjolan besimu pasti berguna. Siapa namanya lagi? Old Ma berkata, Raja Iblis Dutian. Jagal maju untuk melihat dan bertanya dengan curiga, di mana Anda mendapatkannya. Terakhir saya melihat Anda, Anda tidak memiliki orang besi ini. Dia masih sangat berguna. Sangat jelek, kata Tuli. Raja Iblis Dutian menjadi geram dan ingin meledak, tetapi Kinmu dengan cepat menyela. Ini Raja Iblis Dutian, pemuasa tertinggi dunia Dutian yang telah saya undang untuk menyelamatkan kalian semua. Dia memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam pembatasan surgawi jadi dia pasti bisa membawa kita ke tempat yang aman. Raja Iblis Dutian langsung menjadi bahagia. Bocah ini masih tahu harus berkata apa, meskipun niatnya agak buruk, metodenya sedikit kejam, hatinya agak terlalu berhati-hati. Di mana kepala desa, tanyakinmu, serta apotek kakek dan kakek Bisu, apakah mereka mencapai tempat ini? Blind menggelengkan kepalanya. Penglihatanku bagus dan aku melihat jejak apoteker dan kepala desa, tetapi aku tidak melihat Bisu. orang-orang lain menganggup diam-diam. Nenek si berkata, apoteker dan kepala desa seharusnya tidak menghadapi masalah sejak mereka bersama, ada juga patriark dan tetua disiplin dengan mereka. Namun, kita belum melihat Bisu dan orang ini tidak pernah mengatakan sepatah katapun. Apapun yang dia rencanakan untuk dilakukan, dia tidak akan membaginya dengan kita. Jika dia sendirian, kurasa dia akan sulit untuk bertahan. Mu'er, tempat ini sangat berbahaya namun kamu masih harus menemukan jalanmu di sini, kamu sudah memilikinya sulit. Kinmu langsung marah, kalian semua berkeliaran alih-alih pulang ke rumah untuk tahun baru. Jika kamu tersesat, apa yang bisa saya lakukan selain datang dan menemukan kamu? Raja Iblis, kamu akan memimpin jalan, dan kalian semua berhenti berkeliaran. Nen, kumpulan lansia menganggup kebingungan. Bab 240, Harapan Baru. Raja Iblis Dutian mengangkat kepalanya tinggi-tinggi ketika dia membawa para tetua-tua, lemah, sakit, dan cacat dari desa lansia penyandang cacat ke depan. Ada banyak orang yang sehat di desa jadi mengapa itu disebut desa lansia cacat. Dia berpikir sendiri. Desa lansia penyandang cacat hari ini tidak lagi sesuai dengan namanya. Bahkan ada orang-orang muda seperti Nenesi dan Kinmu di desa, jadi kata orang tua itu sendiri berhutang beberapa diskusi. Oltma, Jagal, dan Kripal sudah mampu, sementara Nenesi mungkin masih cacat di hatinya, tubuhnya baik-baik saja. Satu-satunya yang masih kehilangan bagian tubuh mereka adalah Tunanetra, Apoteker, Kepala Desa, Bisu, dan Turi. Namun, Raja Iblis Dutian tidak tahu bahwa bagi orang-orang di desa lansia penyandang cacat, kecacatan tubuh bukanlah kecacatan. Kecacatan sejati mereka ada di hati mereka. Kepala desa kelelahan karena tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya, yang membuatnya putus asa. Bahkan jika dia berbadan sehat, dia masih tidak akan berjalan keluar dari reruntuhan besar. Apoteker telah memotong wajahnya karena tekanan yang disebabkan oleh hutang hubungan. Bahkan jika dia mendapatkan kembali penampilan zaman kemasannya, dia masih tidak akan berani keluar dan menghadapi orang. alasan kenapa blind jatuh bukan karena dia menjadi buta. Dan meskipun Oldma telah mendapatkan kembali kedua tangannya, dia masih tidak bisa menenangkan diri setelah kematian istri dan anaknya. Dia masih tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Iblis hati nenesi, masa lalu kripal, tanah air tuli, masa lalu mute yang misterius, dan alasan jagal mengangkat pisaunya di surga adalah semua belenggu yang menahan mereka. Kecacatan dalam hati mereka adalah kecacatan sejati mereka. Mereka telah tenggelam dalam masa lalu yang menyedihkan dan tidak mampu membebaskan diri darinya. Inilah alasan dibalik desa lansia penyandang cacat. Jika bukan karena anak yang mereka besarkan kehabisan, orang-orang di desa lansia penyandang cacat akan tetap diam di desa dan menunggu kematian mereka, menggali lubang untuk mengubur diri mereka sendiri. Kedatangan Kinmu secara bertahap menghidupkan hati mereka, tetapi bahkan dia tidak bisa membuat mereka keluar dari masa lalu yang membuat mereka cacat. Cacat yang sebenarnya adalah ketika tubuh dan jantung dinonaktifkan. Karena itu, orang-orang ini hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri untuk berjalan keluar. Raja Iblis Dutian benar-benar Raja Iblis dari dunia lain. Dia tahu begitu banyak sehingga blind pun tak henti-hentinya terkesan dengan pengetahuan dan detail konkretnya. Raja Iblis Dutian benar-benar meyakinkannya dengan pencapaiannya dalam Al-Jabar. Mereka datang ke perbatasan hutan yang mendekati akhir. Hanya ada dua mil lagi, tapi Raja Iblis Dutian harus menghabiskan setengah hari hanya untuk melintasi dua mil ini. Ini malam tahun baru, Granisi tiba-tiba berkata. Oltma menggelengkan kepalanya. Itu tidak dianggap tahun baru sampai semua penduduk desa hadir. Suara tukang daging keras seperti bel. Kita harus menemukan kepala desa, Bisu, dan Apoteker lihat tubuh mereka. Bahkan jika mereka mati, kita akan menyeret mereka kembali untuk tahun baru. Tidak ada lagi jalan di depan mereka, hanya desa carefree yang hancur. Tidak ada lagi tanah di sini di ujung hutan kecuali bagian yang bersih. Berdiri di tepi tebing, Kinmu melihat ke bawah dan melihat hutan lain. Dia tidak bisa menahan rasa kaget. Hutan lain. Dia berkata dengan heran, hutan ini tumbuh di tebing, jadi bagaimana pohon-pohonnya tegak lurus dengan tanah. Raja Iblis Dutian melompat dari tebing dan menggedor-gedor ketika dia berdiri dengan mantap di samping. Tubuhnya tegak lurus dengan Kinmu saat dia berjalan ke sana kemari. Segel di sini jauh lebih rumit dari yang kupikirkan. Itu dibentuk oleh sebuah kubus yang menyegel carefree village di dalamnya, mengendalikan kekuatan elektromagnetik tempat ini. Kalian akan tahu kapan kamu berjalan ke sini untuk melihatnya. Kinmu merentangkan kakinya dengan hati-hati dan tiba-tiba merasakan gaya tarik di bawah kakinya. Menempatkan kakinya ke bawah dan mengangkat kaki lainnya, dia menyadari bahwa dia berdiri di atas tebing tanpa rasa tidak nyaman. Bukan hanya itu, dari tempat dia berdiri, sepertinya berdiri di tepi tebing sementara Nenesi, Matua, dan yang lainnya berdiri di sisi tebing. Hanya dia dan Raja Iblis Dutian yang berdiri di tanah yang datar. Dia melihat sekeliling dan sedikit terguncang. Dia melihat bahwa sisi yang berlawanan juga memiliki hutan yang tegak lurus dengan tanah. Selain itu, langit di arah lain juga memiliki hutan. Situasi semacam ini seperti potongan-potongan tanah yang membungkus desa Carefree untuk membentuk bola berlubang besar. Namun, melihat dari geografi, itu tidak tampak seperti bola kosong sederhana. Tampaknya disatukan oleh ribuan kubus dari ketinggian yang berbeda sementara di tengahnya adalah desa Carefree. Setiap kubus adalah seribu mil dari hutan yang terlipat, dan setiap sisi kubus adalah sisi yang berlawanan. Jenis seni surgawi ini melampaui apa yang bisa dia bayangkan. Bahkan keberadaan seperti Imperial Preceptor tidak akan bisa membayangkan bahwa seni surgawi seperti itu bisa ada di dunia ini, kan? Gaya elektromagnetik di sini telah berubah. Buta juga berjalan mendekat dan merasakan daya tarik. Seni surgawi yang hebat ini bukan masalah kecil untuk menutupi seluruh desa Carefree, aku khawatir satu-satunya jalan keluar adalah tempat dari mana kita berasal. Segel yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk mencegah orang-orang di Carefree Village berjalan keluar. Nenek sih juga berjalan dan mengangkat kepalanya untuk melihat puing-puing desa Carefree yang mengambang tanpa suara. Mereka masih agak jauh darinya, dan dia berkata, kepala desa dan patriark memiliki kemampuan luar biasa, jadi mereka seharusnya pergi ke sana, kan? Raja Iblis Dutian mengangkat kepalanya dan berjalan kembali ke jalan yang mereka datangi sebelum menggelengkan kepalanya. Ada banyak batasan di langit, dan akan sulit untuk menghindarinya jika ada yang terbang. Aku perlu menghitung selama 30-50 tahun untuk menemukan jalan teraman. Jika tubuhku yang sebenarnya ada di sini, aku bisa lakukan lebih cepat, tapi itu masih akan memakan waktu satu atau dua tahun. Dewa yang meninggalkan segel ini terlalu kuat, bukan sesuatu yang bisa kalian tangani. Jika ada yang mencoba terbang ke desa Carefree, mereka kemungkinan besar mati. Dia bergumam, seluruh reruntuhan besar adalah tanah terkutuk, dengan aturan aneh yang menyelimutinya. Sangat sulit untuk hidup di dunia seperti ini, jadi Chult Masterkin, bahkan jika Anda memundang saya ke dunia ini, saya tidak akan kembali lagi. dunia ini terlalu bengkok. Blind bergumam, kepala desa benar-benar hidup. Orang tua itu tidak menganggap serius apapun, tetapi begitu dia melakukan sesuatu dengan serius, dia pasti akan bisa melakukannya. Tunggu sebentar, jangan kalian pikir itu bentuknya dari Carefree Village terlihat seperti kapal. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat. Carefree Village sangat besar, tetapi meskipun itu adalah puing-puing, mereka masih bisa melihat pemandangan yang indah dan indah di masa lalu. Ada juga matahari yang akan tenggelam ke dalam kegelapan yang menggantung lebih jauh. Namun, jika mereka menyatukan puncak-puncak yang hancur ini, potongan-potongan besar mesin, dan kota yang hancur bersama-sama, bentuknya memang terlihat seperti kapal besar dan besar yang tak terbayangkan. Sebagai perbandingan, matahari dan bulan kapal tidak ada artinya. Desa tanpa beban adalah sebuah kapal. Kinmu merasa terlalu banyak untuk ditangani otaknya. Meskipun matahari di langit adalah buatan manusia, matahari itu sangat besar. Jika kota dan pegunungan digabungkan, itu akan menjadi lebih besar dan melampaui ukuran matahari dan kapal bulan sebanyak seribu kali. Mungkinkah ada kapal besar di dunia ini? Pengamatan yang bagus, blind. Mata kripal menyala, dan napasnya menjadi cepat saat ia menunjuk ke arah matahari yang setengah dikonsumsi oleh kegelapan. Matahari ini harus menjadi sumber energi untuk kapal ini. Itu tungkupil besar, tungkupil besar tak terbayangkan. Nenesi memutar matanya ke arahnya. Kamu tidak bisa membawanya pulang. Raja Iblis Dutian juga sedikit terguncang dan berkata dengan suara pelan, tungkupil yang sangat besar, untuk apa kapal ini? Mengapa disegel di sini? Mungkinkah? Hahaha, aku pasti terlalu banyak berpikir. Dia tertawa kasar dan tidak berbicara sepatah katapun. Oltma berkata, kapal-kapal digunakan untuk mengangkut penumpang. Mereka membawa orang ke tujuan mereka, jadi kapal ini pasti memiliki tujuan sendiri juga. Tuli yang diam saja tiba-tiba berkata, bukankah itu desa Riang? Desa Riang adalah Riang, jadi mengapa itu membutuhkan tujuan? Dengan tujuan, itu tidak akan menjadi desa Riang lagi. Jika bukan desa Riang, apa ini tujuan? Semua orang saling menatap mata dan berkata serempak, desa Riang yang benar. Kinmu menatap kosong. Dugaan para sesepu ini dari desanya membuatnya semakin bingung. True Charefree Village, bukankah tempat ini Charefree Village? Namun, apa yang dikatakan Matua dan yang lainnya masuk akal? Karena kapal sebesar itu dibangun, pasti memiliki tujuan, dan tujuan kapal ini mungkin benar-benar desa Charefree yang sebenarnya. Namun kapal ini ditemukan oleh musuh yang telah menghancurkan dan menyegelnya. Orang-orang yang cukup beruntung untuk bertahan mencoba melarikan diri dari segel tetapi akhirnya menderita korban bencana. Mereka kemudian menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membuka jalan keluar. Iblis dalam kegelapan juga mencari desa Charefree dan bahkan berpikir bahwa ini adalah desa Charefree. Namun, ini hanya kapal yang menuju ke desa Charefree. Jika Charefree Village tidak ada di sini, di mana Charefree Village yang sebenarnya? Kinmu bingung, di mana tepatnya kampung halaman saya, apakah ada klan saya yang bertahan? Pikirannya berantakan, dan pada saat ini, cahaya perak melintas di langit. Sebuah perahu perak terbang keluar dari kota, dan di atas perahu perak itu berdiri mute yang memegangi peti kayu. Di atas kapal itu juga ada dua tetua berambut putih, seorang lelaki tak berwajah, dan seorang pemuda. Mute mengendalikan perahu perak, terbang dengan gesit di udara untuk menghindari pembatasan surgawi di langit. Raja Iblis Dutian tercengang. Jalan yang diambil oleh kapal perak sekarang adalah jalan teraman yang harus dia hitung selama puluhan tahun. Kapal perak yang mengangkut orang-orang ini bepergian bola balik di antara pembatasan surgawi. Itu seperti seekor ikan pintar yang bergerak ke segala arah untuk menghindari segala macam bahaya. Setelah beberapa waktu, perahu perak turun dari langit dan mendarat di depan kelompok itu. Apoteker membawa kepala desa dan berjalan menyusuri kapal sementara patriark muda itu menggelengkan kepalanya. Kenapa kamu harus menggendongnya? Dia jelas bisa terbang sendiri. Apoteker tertegun dan menempatkan kepala desa tegak di tanah sambil tersenyum. Aku sudah terbiasa dengan itu. Kin mudan yang lainnya segera maju, dan Mute membuka peti kayu. Perahu perak meleleh dan berubah menjadi pelet perak yang bergerak masuk ke peti kayu. Mute menutup tutupnya dengan skill dan mengambil peti. Ketika dia melihat semua orang berjalan, dia menyeringai dan melambaikan tangannya. Ah ah! Semua orang maju dan mengepung para pendatang baru, penuh dengan segala macam pertanyaan untuk semua orang, terutama Bisu. Bagaimana dia tahu tentang jalan aman yang bahkan Raja Iblis Dutian yang sangat berpengetahuan membutuhkan puluhan tahun untuk menghitung. Apa sebenarnya yang mereka lihat ketika mereka pergi ke kota di langit? Apa tempat itu desa carefree atau tidak? Apakah ada yang selamat? Semua orang akan mengatakan sesuatu ketika kepala desa melayang dan tersenyum pada kinmu. Mu'er, izinkan saya memberitahu Anda sebuah kabar baik. Kami akhirnya menemukan nama keluarga Anda. Apoteker, serahkan barang-barang itu kepadanya. Apoteker mencurahkan banyak hal dari kantongnya. Ada label pinggang, cermin perunggu, papan bertuliskan horizontal, cetakan, liontin batu giok, dan beberapa pakaian. Pada semua item ini, ada satu kata, kin. Nama keluarga Anda adalah kin, apoteker tersenyum. Ada banyak barang seperti itu di kota itu dan kepala desa meminta saya untuk mengumpulkan beberapa. Lihatlah tulisan tangan pada mereka, bukankah itu terlihat seperti tulisan tangan di liontin giok Anda? Pikiran kinmu meledak, dia melihat kembali ke desa kecil yang dia lewati dalam perjalanan ke sini. Secerca harapan kembali berkobar di dalam hatinya. Kepala desa sepertinya tahu apa yang dipikirkannya dan berkata, tempat itu mungkin atau mungkin bukan tempat Anda dilahirkan, dan keluarga itu mungkin atau mungkin bukan orang tua Anda. Masih ada kemungkinan orang tua Anda masih hidup. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.